Halo selamat malam sahabat sehat semuanya Selamat bergabung dalam acara webinar Pro Sehat Mohon maaf karena acaranya agak tertunda sedikit Karena tadi ada kendala masalah jaringan juga Jadi harap bersabar dan mohon isi dulu link daftar hadirnya Supaya bisa mendapatkan update-update terbaru Tentang info kesehatan dari Pro Sehat juga nantinya Ada tertera di layar Youtube saat ini Oke Jadi pada malam hari ini kita punya tema yang sangat spesial sekali Pastikan semua sahabat sehat sudah pada bosan tentunya ya Kapan sih sebenarnya pandemi Covid-19 ini akan berakhir Mungkin banyak yang sudah bosan di rumah saja Atau juga mungkin yang bosan pakai masker saja Juga kebanyakan ya lansia ya terutama Karena saat ini pandemi seperti ini Jadi keluarganya mungkin anaknya atau saudaranya pada ketakutan Jadi banyak lansia yang jadinya benar-benar full di rumah saja ya Jadi banyak justru yang akhirnya stress jadinya Oleh karena itu penting sekali ya Buat semua sahabat sehat untuk mendengarkan acara pada malam hari ini Karena pada malam hari ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa spesial tentunya Segera saja kita panggilkan arah sumber kita yang pertama Yaitu seorang beliau seorang dokter spesialis penyakit dalam Bernama dokter Jeff Halo dokter Jeff Hai, halo Ros, apa kabar? Oke, malam, apa kabar nih dok? Iya, baik nih Sebetulan malam lagi ya dok Walaupun sudah malam hari dokter tetap segar kelihatannya ya dok ya Iya dok, harus segar ya Iya Kita perkenalkan sedikit nih dokter Jeff Prakteknya di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Antasari Pusat Kemang Dan juga di Kartini Hospital Serta di Gandaria Hospital Luar biasa sibuknya ini ya dok ya Nah tentunya dokter Jeff ini punya banyak pengalaman tentang pasien covid juga ya dok ya Jadi pada malam hari ini dokter Jeff akan membawakan presentasi Dengan judul COVID Kapan Kelarnya Oke, ini menarik sekali ya dok Silahkan dok, langsung dimulai Oke, terima kasih Dr. Rosa Selamat malam teman-teman semua ya Apa kabar? Kembali kita berjumpa di acara Pro Sehat Kali ini mungkin topiknya agak sedikit jarang dibahas ya Dari pembicaraan-pembicaraan yang mungkin ada di seminar-seminar awam ya Terutama di bidang penyakit dalam Atau di bidang mungkin di bidang pendokteran secara umum Ya itu adalah dampak kesehatan mental dari adanya pandemi Khususnya COVID-19 ini Nah jadi kita akan sama-sama mungkin ngobrol-ngobrol ya Mengenai efek dari pandemi ini yang sudah sekian lama Yang mana sudah hampir tahun terhadap kesehatan mental atau kesehatan pikiran kita Dimana banyak sekali mengeluhkan sudah banyak yang stress atau juga depresi ya Akibat terlalu lamanya adanya pandemi atau pembatasan-pembatasan yang sangat menyiksa dari teman-teman ini Nah selanjutnya kita akan langsung aja ke slide-nya Jadi kali ini kita akan membahas ya mengenai Yang pertama update dari COVID-19 itu sendiri Kita akan membahas bagaimana kasus-kasus yang ada sekarang Dan juga kemajuan di bidang pengobatannya Kemudian kebijakan pemerintah yang saat ini masih berlaku Kemudian dampak terhadap kesehatan mental atau psikosomatis Dari adanya pembatasan-pembatasan atau adanya kebijakan dari pemerintah tadi Nah selanjutnya kita langsung saja Ini reminder aja ya teman-teman mungkin untuk virusnya sendiri Teman-teman sudah sering melihat mungkin ini musuh kita bersama saat ini Yaitu virus coronavirus 2 yang ditemukan pada tahun 2019 Dengan ukuran 100 nanometer Nah artinya apa? Artinya dengan ukuran yang sekecil ini Virus ini mampu ditularkan secara airborne Atau secara melewati udara ya Melalui udara Ini sudah ditegaskan oleh CDC dari Amerika Dimungkinkan secara airborne Karena ukurannya kurang dari 5000 nanometer Dan memang hingga saat ini penularannya masih sangat masif terjadi di seluruh dunia Dikarenakan adanya metode penularan ini Yaitu melalui airborne Yang mana sangat infeksius sekali dan sulit sekali untuk dicegah Nah itulah yang menyebabkan hingga saat ini trend kasus positif di berbagai belahan dunia Dan juga Indonesia itu masih menunjukkan trend yang apabila ditarik garis lurus Itu masih menunjukkan peningkatan Dimana hingga update terakhir itu masih di atas 5000 Termasuk hari ini juga masih di atas 5000 Dengan rekor pada minggu lalu itu mencapai 6267 Nah selanjutnya untuk yang meninggal juga mengalami rekor ya teman-teman Kita ketahui pada minggu lalu itu mencapai rekor tertinggi Yang meninggal sebanyak 169 perharinya Ini merupakan rekor Dimana tidak pernah terjadi selama 9 bulan pandemi ini Dan dari hasil kita tarik garis lurus Itu memang sama-sama menunjukkan ada peningkatan Nah selanjutnya kita lihat dampak dari virus ini terhadap organ-organ di penyakit dalam ya teman-teman Kita ketahui bahwa organ-organ yang terkena itu sangat banyak Oleh karena memiliki reseptor yang memang bisa dimasuki oleh virus ini Nah organnya apa saja Yaitu yang pertama adalah otak Kemudian ginjal Liver Kemudian usus Yang mana bejalannya yang sering adalah dengan diare ya teman-teman Kemudian juga adanya pembuatan darah Dan juga organ jantung Yang mana adanya dicirikan oleh adanya serangan seperti serangan jantung pada umumnya Atau adanya gangguan irama pada jantung Kemudian juga dapat meningkatkan gula darah Atau gangguan-gangguan yang terkait dengan metabolisme Dan juga tidak lupa adalah gangguan kulit yang juga terjadi Nah selanjutnya juga ada penelitian di luar yang menyebutkan dampaknya ini juga Sangat signifikan pada psikologi atau pada kondisi psikis dari seseorang Dimana dari banyak studi-studi ditemukan adanya kejalan seperti cemas Kemudian rasa takut Kemudian rasa marah dan juga frustrasi yang berlebihan dari banyak pasien yang terkena COVID ini Nah kemudian selanjutnya dari pemerintah Hingga saat ini masih menerapkan kebijakan PSBB ya Teman-teman mungkin sudah tahu semuanya ya Di berbagai daerah di Indonesia Banyak yang menerapkan PSBB Dan yang paling mungkin dikenal adalah yang dilakukan di Jakarta Hingga saat ini masih dilakukan PSBB Sekalipun PSBB transisi Namun ini sudah berlangsung sangat lama Teman-teman kita bisa lihat Pergerakan kita sudah dibatasi dalam jangka waktu yang lama sekali ya Bisa dibilang ini belum pernah terjadi sebelumnya Sehingga banyak yang tidak bisa menyesuaikan diri Banyak yang saat ini masih mengalami gangguan Untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang segenikian dramatis Nah selanjutnya kita lihat Salah satu dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah Kesehatan mental yang terganggu Kita lihat teman-teman dari berbagai penelitian di luar negeri Itu didapatkan adanya peningkatan dari angka kejadian Peningkatan gangguan mental Di antaranya seperti kecemasan Kemudian depresi Yang meningkat dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Nah ini dilihat dari data statistik ya Pada bulan Februari sampai Juni 2020 Itu di luar negeri datanya Terdapat peningkatan sebesar 33% Itu paling banyak di Amerika Dan juga di negara-negara Eropa lainnya Dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Nah selanjutnya juga ada penelitian juga Di luar negeri yang melihat Di Amerika itu ternyata setelah dilakukan survei Diberikan kursioner Itu ditemukan bahwa angka kejadian depresi Itu meningkat menjadi 43% Dibandingkan sebelumnya Dan juga angka kejadian gangguan cemas Itu meningkat Setelah dilakukan studi yang cukup luas ya Ini melibatkan banyak sekali Subjek yang terkena COVID-19 Dan selanjutnya juga Studi pada wanita hamil Dan pada wanita-wanita umumnya juga Ditemukan ada peningkatan Adanya angka kejadian penyakit psikis Yang melibatkan banyak wanita hamil Khususnya ini yang dilakukan di negara Eropa Nah selanjutnya kita lihat Bahwa ada suatu entitas sendiri Ada suatu bentuk gangguan sendiri Dari suatu penyakit yang Dimana melibatkan Tidak hanya organ penyakit dalam Namun juga melibatkan Kondisi psikis atau kondisi mental Yang mana kedua ini saling berkaitan Jadi banyak yang datang ke kami Khususnya di klinik penyakit dalam Dengan adanya gangguan Di bidang penyakit dalam Seperti adanya Ada naksan nyeri Ada juga liare Dan juga nyeri-nyeri ya Bisa nyeri kepala, nyeri perut Dan juga nyeri ulhati Seperti gangguan mah Namun setelah kami lakukan pemeriksaan Ternyata hasilnya secara umum Masih baik-baik saja Nah ternyata setelah kita gali Ternyata pasien ini Memiliki latar belakang Psikologis yang terganggu Maksudnya di daerah pandemi ini Dimana dia mengalami gangguan adaptif Atau gangguan penyesuaian Sehingga pasien tersebut Mengeluarkan gejala-gejala Yang menyerupai depresi atau ansietas Yang selanjutnya Bermanifestasi atau menimbulkan gejala Pada organ penyakit dalamnya Nah mungkin Teman-teman penasaran ya Penyebabnya sebenarnya apa sih Dari gangguan skosomatis ini Nah kita lihat Bahwa yang pertama Tentu saja adalah Kotor keturunan ya Jadi dari berbagai penelitian Itu dimungkinkan Penyebab dari keturunan ini Kemudian yang kedua Adanya gangguan metabolik ya Seperti misalnya kita memiliki gula Atau adanya penyakit-penyakit Yang lainnya Seperti hipertensi Atau ada organ dalam lainnya Itu bisa Menyebabkan kita Lebih mudah cemas Atau lebih mudah mengalami Gangguan skosomatis Dan selanjutnya juga adalah Stress dari luar Dalam hal ini Seperti adanya trauma Kemudian adanya Abuse ya Atau adanya perlakuan yang kurang baik Dari anggota keluarga Atau pasangan Kemudian keributan Dan juga Tidak lupa adalah Dalam hal ini adalah pandemi ya Pandemi yang berkepanjangan Itu tentu akan menimbulkan Stress tersendiri Nah selanjutnya Yang keempat Adalah kondisi keluarga Dimana saat ini Karena dari pandemi ini juga Menyebabkan banyak sekali Masalah-masalah keluarga Di antaranya adalah Perceraian Kemudian kekerasan Dalam rumah tangga Dan juga banyak sekali Masyarakat yang mengalami kesepian ya Karena ditinggal orang tua Ataupun Juga dilakukan isolasi Pada Pasien-pasien covid Yang menimbulkan Adanya rasa kesepian Karena Adanya stigmatisasi Dan juga lain sebagainya Nah selanjutnya mungkin Kita lihat Gejala-gejala Adanya gangguan psikis ini Apa saja sih Yang pertama Pada pandemi covid ini Seringkali Itu penyebabnya adalah Karena kondisi Penyakitnya sendiri Jadi memang covid ini Menimbulkan Penyakit pada organ Dalam Yaitu berupa Adanya gangguan Penafasan Kemudian gangguan pada jantung Dan juga gangguan pada pencernaan ya Seperti di hari tadi Yang menyebabkan Asa cemas Pada pasien tersebut Dan juga rasa tidak nyaman Apalagi akan mengganggu tidurnya Sehingga besoknya Dia cenderung Akan lebih mudah Untuk emosi Lebih mudah untuk marah-marah Dan selanjutnya adalah Adanya Kemungkinan penularan Terhadap Gotak keluarga terdekat ya Sehingga kita menjadi cemas Apabila kita misalnya Ketempat orang tua Atau Ketempat saudara Nanti akan menunggarkan Atau enggak sih Nah jadi kita banyak yang Jadi Parno ya Jadi Mau kemana-mana Susah Mau kemana-mana Jadi mikir dua kali Yang itu Secara tidak sadar Akan menimbulkan rasa stres Karena kita menjadi Sulit Untuk berinteraksi Dengan orang-orang Yang biasanya Kita lakukan Interaksi Nah selanjutnya Adalah Masalah Seperti Keuangan ya Teman-teman yang ini Juga banyak terjadi Saat masa pandemi ini Dimana banyak yang Pecat dari pekerjaannya Kemudian banyak juga Yang tidak bisa Bertemu dengan Teman-temannya Seperti biasanya Banyak juga Yang enggak bisa liburan Sehingga akhirnya Banyak yang Stres Karena hanya di rumah saja Dan juga pastinya Adanya Supply Seperti bahan makanan Di berbagai negara Itu ada yang mengalami Kelaparan Dan juga Mengalami Keringan Dan juga Kesulitan Untuk mendapatkan Bahan-bahan Pokok yang diperlukan Sehari-hari Nah selanjutnya Tanda-tandanya Apa saja sih Gangguan cemas Karena covid ini Yang pertama Itu dari Mental Health America Itu dinyatakan Yang pertama adalah Adanya rasa cemas Yang tidak bisa Terkontrol Kemudian Adanya gangguan Perut ya Teman-teman Seperti gangguan Diare Sakit perut Dan juga Kadang-kadang juga Sulit bawah air besar Dan juga Mules ya Yang sering dialami Oleh pasien-pasien Dan juga Sulit sekali Untuk berkonsentrasi Mengingat Atau berpikir Secara jernih Nah ini banyak Yang mengalami Kejadian Seperti sulit berpikir Dan juga Menjadi mudah Lelah Dan jadi Mau ngapa-ngapain Mau beraktifitas Dan bekerja Itu menjadi terkambar Nah ini Menyebabkan Orang akhirnya Akan semakin stres Karena produktivitas Yang menurun Dan dia Akan Dapat Dipecah Dari pekerjaannya Karena produktivitas Tadi Sehingga akhirnya Menimbulkan stres Yang semakin menumpuk Dan juga Yang terakhir adalah Adanya Kesulitan tidur Jadi banyak sekali Pasien-pasien dengan Covid ini Yang mengalami Gangguan tidur Yang nantinya Akan menimbulkan Suatu siklus Dimana besoknya Dia bangun tidak segar Sehingga dia Tidak bisa bekerja Dengan baik Dan akhirnya Akan menyebabkan Dia menjadi mudah Lelah Dan akhirnya Akan lebih mudah Untuk terkena penyakit Karena kondisi Kekebalan yang menurun Nah selanjutnya Saking banyaknya Manifestasi dari Gangguan-gangguan Psikis Baik yang terkait Dengan gangguan Organ penyakit dalam Yang tadi sudah kita bahas Dan juga Mungkin ada yang Tidak terkait ya Jadi ada yang Setelah diperiksa Dari penyakit dalamnya Normal Ternyata hanya Masalah psikisnya saja Itu nyata banyak sekali Yang mengalami Bermacam-macam gejala Hingga akhirnya Dari Universitas ya Teman-teman Ini di luar negeri Di Universitas Regina Itu Mengelompokkan Gejala-gejala yang tersering Itu menjadi Lima gejala Nah apa saja sih Lima gejala itu Yang pertama adalah Rasanya 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 Takut ya Berhadap adanya Kemungkinan tertula Dari orang lain Jadi Keringkali merasa Parnok yang berlebihan ya Untuk bertemu orang Kemudian yang kedua Adanya Kecemasan Akan Finansial ya Teman-teman Karena tidak ada yang tahu Kapan pandemi ini akan berakhir Dan juga banyak yang mengalami Pemecatan Buat kerja Sehingga Otomatis Pendapatan juga Menjadi tidak pasti Nah selanjutnya Yang ketiga adalah Xenophobia Atau Rasa takut Untuk bertemu orang asing Nah ini juga Banyak di alami Khususnya Negara yang mana Masih Menerima Turis ya Yang masih banyak Menerima orang asing Dan masih mudah Untuk dimasuki Itu banyak yang mengalami Xenophobia Nah selanjutnya adalah Stress Traumatik ya Ini seperti Post-traumatik stress disorder Atau gangguan stress Pasca terjadi Suatu trauma ya Ini banyak Yang mengalami Trauma Akibat perawatan Covid itu sendiri Atau trauma Akibat mendengar Adanya saudaranya Yang meninggal Atau saudaranya Yang mengalami Kesakitan yang Berat Akibat Covid ini Kemudian Kelima adalah Gangguan Seperti Obsessive Kompalsive Atau OCD ya Teman-teman Mungkin sudah pernah mendengar Dimana Banyak juga Yang Seringkali Merasa Ada keharusan Untuk Mencuci tangan Berubah-ulang Dan akhirnya Tidak bisa Mengontrol Kegiatan Kompalsive Tersebut Hingga Akhirnya Mengganggu Dia sendiri Nah Kelima ini Dikelompokkan Menjadi Satu sindrom Yang disebut dengan Covid stress Sindrom Yang mana Sudah dilakukan Penelitian Untuk Memvalidasi Adanya Sindrom ini Dan ini Menjadi Perhatian bersama Di bidang medis Khusususnya Di masa pandemi ini Nah selanjutnya Mungkin Yang terakhir adalah Sedikit tips dan triks Sebelum nanti Disambung oleh Dokter Nova Untuk lebih Komprehensifnya lagi Jadi yang pertama Adalah Kita harus punya Pendamping ya Maksudnya bukan Hanya pendamping hidup Tapi juga Teman yang Bisa mendengarkan kita Kemudian teman yang Bisa Nyambung ya Sama kita Untuk Diajak bicara Dan kalau bisa sih Kapan aja ya Sehingga kita bisa Segera mendapatkan Pertolongan Kalau kita Bukan Teman untuk Bicara Di tengah pandemi ini Kemudian kita harus Tetap oleh olahraga Karena olahraga Banyak sekali penelitian Yang menunjukkan Olahraga atau Ada aktivitas fisik Ini dapat Meningkatkan Meningkatkan Ada kesehatan mental itu sendiri Khususnya menjauhkan kita Dari Stres yang berlebih Dan juga Ini mungkin Dua negeri ya Teman-teman ya Ada line Atau ada layanan Khusus dari pemerintah Untuk Melayani Orang-orang yang Membutuhkan Counseling Atau bantuan Di bidang psikologi Kemudian Yang penting Sekali adalah Kita harus bisa Memontrol diri kita Untuk memegang Judget Ya teman-teman Banyak sekali yang Sekarang itu Sulit-sulit untuk Melepaskan Diri dari HP Atau ketergantungan Dengan handphonenya Nah Ini Banyak yang mahaikan Dengan FOMO Atau fear of missing out Jadi banyak yang Takut untuk Ketinggalan berita ya Apabila tidak Segera Melihat HP Setiap menitnya Nah sehingga Itulah yang menyebabkan Sedikit banyak Justru Dapat memberatkan Adanya gantung psikologis Yang terjadi Dan justru mereka Akhirnya akan terjebak Di dalam kondisi Dimana mereka Tidak Tidak mampu Untuk menolong Dirinya sendiri Karena tidak bisa Mengontrol Untuk Adanya impulsif Untuk memegang Handphone ini Kemudian Satu-satnya adalah Menggunakan App Atau bantuan yang Mana membantu Dalam meditasi Dan juga Bisa Juga kita lakukan Rutinitas seperti Jalan pagi Setiap harinya Atau juga kita bisa Menciptakan rutinitas baru ya Teman-teman Mungkin Yang dulunya tidak bersepeda Sekarang menjadi Sering goes Atau sepeda Setiap paginya Itu juga membantu Dalam menunjang Kesehatan mental kita Dan yang terakhir adalah Kita sebaiknya Kalau merasa Stres yang berat Dianjurkan untuk Tarik nafas dalam ya Teman-teman bisa Tarik nafas dalam Sebanyak 10 kali Hingga akhirnya Merasa lebih baik Nah teman-teman baru Bisa melanjutkan Kembali aktivitasnya Jadi mungkin itu saja Mungkin selanjutnya Akan dijelaskan Lebih kompresif Oleh pakar kita ya Dr. Nova Trianti Yusuf Yang akan menjelaskan Terima kasih Oke Terima kasih Dr. Jeff Buat pengemparannya Kita lanjut nih Selanjutnya ini Langsung dari pakarnya Seorang dokter Spesialis ilmu kedokteran jiwa Yang juga merupakan Mantan anggota Dan wakil ketua Komisi 9 DPR RI ya dok ya Iya Halo Selamat malam Dr. Nova Dokter Dr. Nova Trianti Yusuf Selamat Apa kabar dok Baik Baik Oke Ini luar biasa sekali ya Dr. Dr. Nova Trianti Yusuf ini Juga saat ini Praktek sebagai psikiater Di Ciputra Medical Center Dan juga sebagai dosen Ilmu kedokteran jiwa Fakultas kedokteran UPN Veteran Jakarta Lalu beliau juga seorang penulis Penulis buku jelajah jiwa Hapus stigma otopsi Psikologis Bunuh diri Dua pelukis Dengan penerbit Buku kompas Dan lu juga aktif Sebagai Pembicara seminar Atau webinar podcast Podcast True Noriu True You Luar biasa ya Beliau sangat Luar biasa sekali ya dok ya Selain praktek Juga sebagai penulis Dan Pembawa acara webinar Dimana-mana ya Nah ini Bisa jadi inspirasi Buat sahabat sehat Semuanya ya Daripada stres Di tengah pandemi COVID-19 Seperti ini Lebih baik Seperti Dr. Nova Yang terus aktif Berkreasi Dan beliau juga mendapatkan Rekor muri ya dok ya Pada Tanggal 11 September 2020 ini Jadi di tengah Pandemi seperti ini Dr. Nova Memanfaatkan Ilmunya Untuk sharing Dan jadi Sebagai pembicara Terbanyak Dengan tema Kesehatan jiwa Selama Tiga bulan lockdown Ya luar biasa sekali Ini Dr. Nova Ini benar-benar Bisa menginspirasi Buat sahabat sehat Semuanya ya Jadi walaupun Ada pandemi COVID-19 Kita tetap bisa Berkreasi ya dok Seperti itu ya dok Iya Oke Ini juga Dr. Nova juga Merupakan Nasional finalist Untuk ASEAN US Science Prize Ya Benar ya dok ya Ini luar biasa sekali Ini Dr. Nova Oke Kita Langsung aja Mungkin dok Mendengarkan Penjelasan Dari Dr. Nova Ini Tentang Bagaimana Mengatasi ya Kelelahan Di masa pandemi Dan kiat Mengatasinya Oke Segera kita persilahkan Dr. Dr. Nova Rianti Yusuf Untuk memulai Presentasinya Oke Terima kasih dokter Rosa Yang semuanya Yang bergabung Dan mungkin yang Nanti nonton Rirannya Bisa jam Slide Ininya Slidenya Oke Kelelahan Di masa pandemi Berarti kita Mulai dulu Dari Definisi Sehat Dan sehat jiwa Kalau sehat Saya rasa Harusnya Sudah tahu Tapi pasti Banyak yang lupa Atau makan Bahkan belum tahu Kalau definisi Sehat Menurut WHO Itu tidak hanya Tidak ada penyakit Fisik Tapi ada juga Kesejahteraan yang lain Jadi selain fisik Ada well being Mental Dan Sosial Di situ Nah ini Mungkin Bahkan tahu Ternyata sehat itu Tidak hanya fisik Ya Gitu Ya tidak apa-apa Better late than never Sekarang kita semua jadi Sadar tentang Kesehatan kita Nah kalau definisi Kesehatan jiwa Menurut undang-undang Kesehatan jiwa Itu adalah Kondisi Dimana seorang individu Dapat berkembang Secara fisik Lagi-lagi Mental Spiritual Dan Sosial Sehingga Indih hidup Tersebut Menyadari Kemampuan dirinya Sendiri Dapat mengatasi Tekanan Termasuk mengatasi Tekanan hidup Akibat COVID-19 Dapat bekerja Produktif Tapi dalam Masa pandemi Produktifnya Boleh nego-nego Dikit ya Tidak Gaspol Seperti dulu ya Agak beda Dikit nih Dan juga Mampu memberikan Kontribusi Untuk komunitas Nah ini juga ya Kontribusinya Seperti apa Tidak harus individual Saya lihat banyak Kelompok-kelompok Masyarakat Yang sekarang Bermunculan Dan berusaha Untuk bermanfaat Bagi orang banyak Biasanya Tidak hanya untuk aspek Kesehatan jiwa Tapi untuk banyak hal Misalnya membantu Lansia Membantu orang-orang Yang di PHK Membantu mereka Untuk mengetahui Akses kesehatan Dan lain sebagainya Oke next Nah ini Istilahnya Sekarang sudah tidak ada Yaitu orang Istilah orang gila Sudah tidak ada Sekarang Menurut undang-undang Kesehatan jiwa Adanya ODMK Sekarang banyak loh Yang merasa dirinya ODMK Orang dengan masalah Kejiwa Apa sih ODMK Berarti orang Yang mempunyai Masalah fisik Mental Sosial Pertumbuh kembangan Dan Atau Kualitas hidup Sehingga memiliki Resiko Mengalami gangguan jiwa Jadi Gangguan jiwa Baru beresiko Dan sekarang Banyak banget loh Yang merasa bahwa Saya sudah beresiko Mengalami gangguan jiwa Gara-gara Pandemi ini Dan kebanyakan Kalau teman-teman saya Karena saya Dari Tara Kanita Merasa karena Tidak bisa retail Shopping Katanya Kemudian ODGJ Orang dengan Gangguan jiwa Nah ini baru Mereka yang Mengalami gangguan Dalam 3P Perasaan perilaku Jadi Manifestasi dalam Bentuk sekumpulan Gejala Perubahan perilakunya Bermakna Tetapi Di samping itu Ada juga Distress Atau Penderitaan Dan juga Ada Disfungsi Jadi terhambat Fungsi dia Sebagai Seorang manusia Misalnya Bersosialisasi Bekerja Dan lain-lain Sebagainya Itu bisa Mengalami Hambatan Oke Nah Kenapa sih Tahun 2020 Tahun yang Sulit Bagi kesehatan jiwa Minimal Empat aspek Tadi udah disinggung Juga oleh Dr. Jeff Minimal Empat aspek Lockdown Berulang Jadi Kalau saya Mengikuti Instagram Para Telegram Melihat Di Italia Enak banget Makan pasta Dengan teman-temannya Melihat museum-museumnya Walaupun gak rame Tapi udah mulai bisa Lockdown lagi Sama aja Kita Balik-balik Ketat Ringan Ketat Ringan Kemudian Ancaman infeksinya Itu sendiri Masih belum Kemana-mana Sudah infeksi Merasa Aduh Ntar Kalau udah lewat Beberapa bulan Gue takut Terinfeksi Nah Buat yang Tidak terinfeksi Ya tetap aja Takut terinfeksi Juga Nah ini Ancaman infeksi Kemudian Yang ketiga Isolasi Tidak bisa Kemana-mana Tahun lalu Saya udah Jumlah hidupnya Ganti koper aja Sampai udah siap koper tuh Beberapa di rumah Saya ingat tahun lalu tuh Saya bulan Februari Ikut kunjungan Ke pabrik Tesla Di Nevada Bulan Maret Ikut konferensi HIV AIDS Harm Reduction Di Porto Bulan Mei Saya harus ke Cuba Ke Havana Kemudian Bulan Juli Saya harus Ke Negara Korea Utara Kemudian Oktober Saya ke Perancis November Saya ke Kamboja Januari Tahun ini Saya masih ke Perancis lagi Bayangin Pergi kayak begitu Belum termasuk yang Pergi-pergi lokalnya Yang nasionalnya Tiba-tiba Sekarang Diam aja Jadi Tadinya Pindah-pindah Koper Sekarang Bener-bener Diam Ternyata Saya lebih Takut Sama Virus Daripada Coba-coba Keluar Gak masalah Gak naik Pesawat terbang Lagi Kayak dulu Gak masalah Daripada Pakut Banget Jadi Ada teman-teman Saya Ada yang Diplomat Ada yang Apa Itu Benar-benar Menjadi Orang-orang Yang Udah deh Ada Sakit Apa Aja Gak bisa Kencing Gak bisa Apa Itu Itu Gak berani Ke rumah sakit Sampai Saya bilang Tolonglah Dipereksa Kali aja Ada Pembesaran Prostat Tolonglah Kali aja Ada Ini Ada Itu Itu Benar-benar Orang-orang Takutan Luar biasa Segala Cara Di Ramuan-ramuan Tradisional Dicoba Daripada Marih ke rumah sakit Akhirnya Ke rumah sakit Juga Nah Itu Tuh Ketakutannya Nah Ketidakpastian Ekonomi Tentu Semua Di PHK Ya Dok Banyak Juga Cuma Dirumahkan Ada Ada Juga Gajinya Dibuat Setengah Berkau Saya Jadi Ada Yang Dipotong 25% Malah Dok Ketidakpastian Ekonomi Ini Dari Entah Dirumahkan Itu Akan Dipecat Dirumahkan Itu Akan Bagaimana Tetap Kerja Tapi Uangnya Dipotong Tadi Ada yang Sampai 75% Nah Jadi Kondisi Kondisi Ini Sebenarnya Diluar Kuasanya Dr. Jaya Sama Kuasanya Dr. Nova Cuma Kalau Gini Ditanya Saya Harus Bagaimana Yang Bingung Sebenarnya Gitu Ya Tapi Itulah Kenapa WHO Sejak Bulan Mei Menegaskan Perlunya Mitigasi Sosial Dan Ekonomi Kepada Pemerintah Kepada Dokternya Yang Lagi Seperti Kita Tapi Pemerintah Bagaimana Mitigasi Ekonomi Dan Sosial Jangka Panjang Untuk Penanganan Kesehatan Jiwa Itu Sudah Clear Sejak Bulan Mei WHO Sudah Membuat Pernyataan Executive Summary Demikian Kenapa Dengan Kondisi Yang Semacam Ini Ketakutan Dan Semakin Luas Yang Tadinya Merasa Enggak 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 Karena Memang Menurut Data Memang Terjadi Keluasan Ketakutan Next Nah Karantina Dan Dampak Psikologis Karantina Ini Memang Ada Penelitian Begitu Ya Jadi Semakin Lama Karantina Memberikan Resiko Yang Juga Semakin Tinggi Masalah Kejiwaannya Misalnya Apa sih Semacam Gejala-gejala Stres Pasca Trauma Itu Bisa Menarik Diri Menghindari Penghindaran Atau Avoidance Marah Kemudian Juga Ada Frustrasi Ada Boredom Ada Kebosanan Karena Karantina Yang itu Tadi Atau Juga Uang Jauh Yang Ditulang Ini Semua Ada Penelitian Mungkin Indonesia Terbatas Tidak Terlalu Banyak Tapi Sudah Mulai Lumayan Banyak Ini Adalah Penelitian Penelitian Dilakukan Di Beberapa Negara Ini Aja Per Februari 2020 Berarti Kalau Februari 2020 Berarti Di Cina Itu Yang Paling Pertama Kali Mengalami COVID-19 Next Oke Lockdown Burnout Stress Jadi Sampai Dikatakan Bahwa Lockdown Itu Adalah Sebuah Laboratorium Psikologis Eksperimen Terbesar Di Dunia Bagi seluruh Umat Manusia Itu Merupakan Laboratorium Eksperimen Terbesar Saat ini Yang harus Dihadapi Jadi Bisa Muncul Berbagai Macam Kondisi Psikologis Dan Juga Masalah Kejiwaan Bahkan Gangguan Jiwa Kalau Tidak Tertangani Upaya Seperti Ini Kan Adalah Upaya Jangan Sampai Masalah Kejiwaan Yang Mulai Bermuncuran Tidak Berakhir Menjadi Gangguan Jiwa Kita Tidak Hanya Saat Pandemi Tapi Juga Pasca Pandemi Walaupun Unprecedented Begitu Next Oke Ini Kan Kalau Data Dari Kami Perimpunan Deter Spesialis Dokteran Jiwa Indonesia Jadi Ada 4.010 Mengikuti Suap Riksa 71% Perempuan Yang Rajin Ngikut Suap Riksa Semasa Ini Dan Ternyata 64.8% Mengalabi Masalah Psikologis Seperti Apa Aja Tadi Sudah Mengatakan Dan Ini Terbukti Loh Data Data Di Indonesia Ini Bukan Menegakkan Diagnosis Ini Hanya Screening Penapisan Karena Kita Tidak Melakukan Interview Dan Pemeriksaan Wawancara Klinis Tapi At least Ini Penapisan Screening Ada Risiko Risiko Ke Arah Sana Jadi Ada Semua Di Atas 60% Cemas Depresi Bahkan Trauma Di Atas 75% Bahkan Ada Satu Dari Lima Yang Memikirkan Tentang Mengakhiri Hidup Berarti Misalnya Belum Diri Ataupun Self Harm Menyakiti Diri Sendiri Kelompok Usianya Pada Kelompok Usia Berapa Yang Banyak 18 Sampai 29 Tahun Bahkan Kalau Yang Untuk Psikologis Tadi Di Atas 60 Tahun Karena Apa Kita Ingat Awal Lansia Itu Dikatakan Lebih Rentan Dia Punya Pre-existing Condition Jadi Akhirnya Dia Menjadi Kelompok Yang Lebih Rentan Untuk Mengalami Masalah Psikologis Next Nah Saya Jadi Teringat Juga Dengan Gejala-gejala Psikosomatis Tadi Sudah disembung Juga oleh Dr. Jeff Jadi Ada 10 Gejala Psikosomatis Yang Tersering Pada Pasien Depresi Jadi Yang Tadi Itu Mereka Terscreening Akhirnya Mereka Beritiko Belum Tentu Mereka Mengalami Nah Jangan-jangan Yang Keluar Itu Semacam Mask Depression Jadi Depresi Yang Terselubung Tidak Keluar Memenuhi Kriteria Diagnostik Dari Depresi Tapi Jangan-jangan Yang keluar Adalah Berupa Gejala-gejala Psikosomatis Itu Gejala Ketubuh Nah Ini Ada Penelitian Yang Pernah Dilakukan Terhadap 1433 Responden Menggunakan Instrumen Untuk Mempertanyakan Tentang Kemungkinan Ada Gejala Somatik Nah Ini 10 Gejala Psikosomatis Tersering Ya Pada Pasien Depresi Dan Cemas Itu Jantungnya Berdebar-debar Kemudian Walaupun Ada juga Memang Aritmia Beneran Ya Dr. Jeff Bukan Karena Dia Lagi Mengalami Depresi Dan Ya Inilah Banyak 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 Teman Saya Juga Misalnya Complain Aduh Saya Lagi Latihan Sit Up Pengen Kotak Kotak Perutnya Pengen Kotak 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 Perutnya Oke Bagus Ada Semangat Iya Terlalu ambi Dia Terlalu ambisius Terlalu ambisius Gitu Ya Ada Stres Sendiri Perutnya Gak jadi kotak Kotak Bener-bener Perutnya Melengkung Karena Gak bisa Makan Iya Bahkan Menjadi Suspek Kemudian Nomor Tiga Kelelahan Atau Merasa Kurang Kenan Aduh Gak Jalan Aduh Lepo 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 Empat Nyeri Dan Tegang Di Leher Dan Bahu Jangan Sekarang Alat Alat Infrared Jadi Laris Ya Dok Karena Orang Semua Saya Butuh Alat Infrared Aduh Enak Banget Gitu Kan Ternyata Sebenarnya Jangan Kena Servical Syndrome Karena Terlalu Banyak Materi Seperti Saya Servical Syndrome Karena Buat Slide Dan Presentasi Tertanya Jawab Lama Begitu Ya Akhirnya Bisa Servical Syndrome Nah Ini Sepul Rok Maling Banyak Iya Nah Kan Makanya Jadi Ada juga Efek Samping Berinteraksi Secara Virtual Kelelahan Walaupun Tidak Sedang Bekerja Bayangin Rebahan Lelah Kemudian Yang ketujuh Kembung Dan merasa Banyak gas Sendawa Asik-asik Sendawa Tidak Tidak Teman-teman Saya Punya Kelompok Kecil Satu Dua Orang Yang Kita Benar-benar Mengetahui Status Kesehatan Masing-masing Terus Lucu Tiba-tiba Ya itu belcing Sendawa Rasa nyeri Di dada Atau Sekitar Jantung Rasa Gemetar Atau Bergoyak Suara Berdengung Di Telinga Atau Kepala Suara Berdengung Ya Bukan Ada Bisikan Itu lain Lagi Halusinasi Itu harus Dibedakan Lagi Nah Jadi Itu tadi Keluan-keluan Psikosomatik Yang Tersering Muncul Next Nah Ada hormon Yang khusus Untuk Stress Ya Namanya Cortisol Dia bisa Mempengaruhi Sistem Immunitas Itu dikatakan Jangan Stress Kata orang Enak aja Ngomong Gimana caranya Gak stress Gitu Nanti Kekusus Immunitas Turun Oke deh Secara Teoretis Tahu Dulu Bahwa Hormon Cortisol Bisa Melemahkan Sistem Immunitas Kemudian Gangguan Ke Jantung Nah Ini Dr. Raja Bisa Dekanan Darah Tinggi High Blood Sugar Digestive Sistem Itu tadi Sudah Disebutkan Kelambung Ada Sistem Saraf Nerve Problem Sekarang Neurobion Laku Jadinya Dan Yang Menaruhi Anxiety Depression Dan Sakit Kepala Itu Yang Sangat Kering Bahkan Sekarang Teman Teman Saya Kalau Saya Tanya Lagi Dimana Sakit Ngapain MRI Ternyata Hasilnya Hasilnya Apa Gak Apa Sih Ganti Tapi Gara Gara Headek Parah Gak Hilang Hilang Lampai Pada MRI Oke Next Nah Ini Yang Tadi Sudah Ditinggung Di Penelitian Versi PDSKJ Yang Dilakukan Swap Riksa Ini Juga Sesuai Ternyata Di Kanada Dia Malah Berani Mengatakan Angka Bunuh Diri Meningkat Di Kanada Karena Pengangguran Akibat COVID-19 Jadi Dia Menggunakan Ini Berdasarkan Refleksi Data 2000 Sampai 2018 Bahwa Pada Saat Ada Peningkatan 1% Pengangguran Itu Diasosiasikan Dengan Peningkatan 1% Dari Bunuh Diri Jadi Maka Mereka Mengatakan Nanti Ini Akan Ada Peningkatan Pengangguran Sebesar 1,6% Di Tahun 2020 Dan Sebesar 1,2% Tahun 2021 Jadi Mereka Juga Memproyeksikan Akan Terjadi Peningkatan Angka Bunuh Diri Lebih Dari 480 Kasus Nah Ini Jadi Kanada Juga Sudah Mengantifikasi Kedepannya Next Oke Ini Juga Saya Pernah Meneliti Ini Di Tahun 2019 Ini Sebelum Pandemi Dan Ini Adalah Apa Sebuah Instrumen Yang Saya Buat Untuk Deteksi Ini Faktor Resiko Ide Bunuh Diri Pada Remaja Jadi Pada Saat Saya Melihat Instrumen Ini Ternyata Ada Empat Dimensi Yang Signifikan Untuk Melihat Resiko Ide Bunuh Diri Kedepan Empat Dimensi Itu Apa Hopelessness Atau Ketidak Berdayaan Loneliness Atau Kesepian Belonginess Atau Perasaan Ingin Menjadi Bagian Dari Insumness Atau Perasaan Menjadi Beban Ini Kalau Dijabarin Satu Per Satu Rasanya Pada Masa Pandemi Pada Remaja Ini Teramplifikasi Ya Waktu itu Belum ada Covid Itu Udah Seperti Ini Dan Sekarang Udah Ada Covid Yang Ternyata Memang Setelah Dilihat Di slide Berikutnya Bisa Ditemukan Menggunakan Instrumen Ini Instrumen Ketahanan Di Di Slide Berikutnya Next Itu Tampak Bahwa Ada 13,8% Remaja Yang Mempunyai Faktor Risiko Ide Bunuh Diri Yang Tinggi Bayangin 13,8% Di Slide Berikutnya Nah Bagi Mereka Yang Terdeteksi Dengan Instrumen Yang Tadi Saya Buat Itu Yang Artinya Mereka Mempunyai Resiko Untuk Punya Ide Bunuh Diri Di Kemudian Hari Sebesar 5,39 Kali Jadi Artinya Kalau Dia Terdeteksi Beresiko Tinggi Dengan Instrumen Yang Tadi Saya Buat Untuk Remaja Artinya Dia 5,39 Kali Lebih Rentan Untuk Mempunyai Itu Diri Di Kemudian Hari Tapi Ini Sebelum Masa Pandemi Jadi Artinya Ada Stressor Tambahan Satu Stressor Eksternal Yang Bernama COVID-19 Dan Mereka Saat ini Lebih Lonely Daripada 2019 Kemudian Lebih Hopeless Karena Mereka Nggak Tahu Nanti Setelah Kuliah Gue Ngapain Tadinya Semua Ngebayangin Gue Bakalan Magang Di Kedutaan KBRI Di Seluruh Saat saya Ketemu Dengan Yang Forum Asiswa Pertanyaannya Adalah Saya Ngebayangin Bakalan Ngegang Di Bara Mana Gitu Kan Sekarang Semua Sudah Ngebayangin Dunia Ketutup Gimana Lagi Merasa Hopeless Merasa Lonely Merasa Menjadi Burden Karena Di rumah Terus Membantu Remote Learning Belonging Nes Iyalah Mereka Menjadi Bagian Dari Sesuatu Bareng Bareng Kumpul Dan Mempunyai Kegiatan Yang Baik Bersama Sekarang Ya Bisa Dilakukan Tapi Secara Virtual Tapi Apakah Virtual Itu Cukup Kuat Untuk Memberikan Manfaat Ke Perasaan Yang Sama Dibandingkan Dengan Bertemu Langsung Ini Kondisinya Yang Dihadapi Next Oke Problemnya Si Covid Memang Masih Mau Di Sini Next Berarti Yang Akan Terjadi Dan Sudah Terjadi Di Slide Berikutnya Next Adalah Pandemic Patik Istilahnya Ini WHO Juga Pakai Istilah Ini Jadi Ini Sebenarnya Sebuah Reaksi Yang Wajar Dan Reaksi Ini Sebenarnya Sudah Diperkirakan Akan Terjadi Sebagai Akibat Dari Kesulitan Yang Berkelanjutan Dan Juga Tidak Terselesaikannya Masalah Covid Ini Dalam Kehidupan Manusia Jadi Secara Alami Sesuanya Menjadi Lelah Lelah Dengan Apa Lelah Dengan Lelah Lelah Juga Dengan Panduan Protokol Kesehatan Yang Harus Diikuti Demi Untuk Tidak Ter Infeksi Maupun Tidak Menyebarkan Covid Dia Mengekspresikan Dirinya Dengan Demotivasi Itu ya Tadinya Berperilaku Selama-lama Cape juga Apalagi Saya beberapa Itu yang Menarik Survivor Itu selalu Mengatakan Saya sudah Menjadi Protokol Kesehatan Kesehatan Tapi Saya Ketularan Nah Akhirnya Mendengar Ini Banyak Yang Menjadi Demotivasi Kalau Gitu Kenapa Dia tetap Ketularan Yang Lelah Gue Ngapain Kayak Gini Berarti Sebenarnya Gue Bisa Ketularan Nah Itu Yang Bisa Muncul Nah Ini Ada Demotivasi Dalam Upaya Untuk Mencari Keamanan Diri Atau Mencari Informasi Ya Syukur-syukur Malah Mengasingkan Diri Kalau Mengasingkan Diri Udah Malah Kemana-mana Juga Dia Nularin Orang Dia Mengasingkan Diri Asalkan Makan Jangan Mengasingkan Dirinya Terus Tidak Makan Dan Tidak Menjaga Kesehatan Ini Berkembang Secara Bertahap Dari Waktu Ke Waktu Dan Terpengaruh Emosi Pengalaman Dan Persepsi Juga Bidaya Sosial Struktural Dan Lingkungan Oke Sebenarnya Pandemik Fatigue Itu Sama Sama Sih Seperti Fatigue Pada Umumnya Jadi Ada Beberapa Dimensi Yang Terkandung Di Kalamnya Pertama Ada Perasaan Subjektif Tentang Kelelahan Mental Ini Banyak Terjadi Misalnya Pada Pasien Kanker Ini Sering Ada Fatigue Yang Mereka Alami Apalagi Kalau Mereka Harus Menjalankan Chemoterapi Atau Pasien Yang Otoimun Juga Gangguan Jiwa Sangat Faktif Apalagi Spizofrenia Aduh Lelah Banget Jadi Kira-kira Ada Levelan Yang Sama Perasaan Subjektif Sama Dengan Kelelahan Mental Yang Mereka Alami Kemudian Gak Ada Gangguan Kemampuan Untuk Melakukan Tugas Mental Atau Tugas Fisik Akibat Terkurasnya Sumber Daya Mental Atau Fisik Jadi Artinya Terkuras Semua Sehingga Akhirnya Itu Tadi Demotivasi Jadi Kehilangan Motivasi Jadi Bisa Terjadi Artinya Ini Bisa Terjadi Tapi Bisa Juga Tidak Terjadi Demotivasi Nah Dimensi Ketiga Gangguan Akibat Keadaan Tidak Menyenangkan Yang Berlangsung Terlalu Lama Jadi Kadang-kadang Orang Sering Sekarang Marah Marah Dengan COVID-19 Jadi Sebel Lumpakan Kapan Perginya Tiba-tiba Ngedumel Sendiri Lagi Mau makan Keluarga Ada adik Atau Kakak Tiba-tiba Marah 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 Kapan Pergi Heran Ada Mudah Terus Terucapkan Gitu Nah Mungkin Disertai Dengan Perasaan Kutus Dan Juga Ada Penerimaan Pasif Situasi Yang Dialah Oke Ini Ada Penelitian Yang Dilakukan Tentang Kelelahan Psikologis Di Turki Jadi dia ingin melihat dari 3.672 responden, lumayan banyak ya, yang itu 64,4 persennya, as always perempuan lebih banyak ya, yang ikut-ikutan sebagai partisipan penelitian. Hasilnya didapatkan 64,1 persen mengalami psychologically fatigue. Jadi memang sudah mengenai, ini bulan-bulan Maret sampai Juni ya, bulan Maret sampai Juni, di Turki sudah 64,1 persen yang merasa fatigue atau merasa psikologis. Nah ini yang tadi dikaitkan dengan birth related suicide. Kalau ini, ini adalah seorang dokter ER di New York. Dia dikatakan sangat mumpuni sekali dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian dia terkena COVID-19, justru dia pada saat sembuh dari COVID dia kembali bertugas di UBD, disitulah dia merasa, she cannot take it anymore, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Ini salah satu contoh yang dengan work related. Dan perawat banyak sekali, ini karena kita bicara dengan kelompok umum ya, waktu itu saya bicara dengan yang pengolah perawat, dan dengan yang perawat-perawat udahlah saya menunjukkan banyak sekali data suicide dari perawat-perawat di seluruh dunia. Next. Burn out, ada juga nih, selain istilah fatigue, ada istilah burn out. Burn out, ya intinya burn out itu adalah respons psikologis terhadap paparan jangka panjang stress. Jadi, ya bisa di stress kerja, begitu ya, atau stress karena COVID-19. Dan di dalam burn out itu ada tiga dimensi. Yang satu, kelelahan emosi, ya frustrasi, hampa, tertekan, mudah sedih, terbebani tugas, mudah marah. Kedua, depersonalisasi. Sikapnya menjadi negatif, sikapnya menjadi kasar, atau jaga jarak dari orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi, intinya dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia mengalami depersonalisasi. Yang ketiga, prestasi pribadinya juga mengalami penurunan. Tidak pede, turunnya kompetensi, gitu ya. Atau ngerasa, kok kerja gue kacau banget sih? Enggak, lo baik-baik aja. Enggak, enggak, enggak. Lo enggak, enggak. Lo enggak ngerasa optimal. Kayaknya kerja gue kurang bagus, kinerja gue parah, gitu ya. Jadi, udah merasa penurunan prestasi pribadi lah. Hati-hati juga dengan procrastination. Jangan-jangan memang dia procrastination-nya bukan karena, oh, that's my style. Procrastination is my style. Tontonnya emang procrastination-nya kayak burn out, gitu ya. Jadi, kita harus tahu juga apakah kita dari dulu procrastinate atau pandemi. Jangan-jangan udah mulai juga tanda-tanda burn out. Next. Nah, ini penyebab sindrom burn out. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau faktor eksternal, lingkungan kerjanya tidak akomodatif lah. Misalnya, ya kita tahu lah. Ada kantornya akomodatif, ada yang tidak. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Ketidakamanan diri. Tidak harus yang bekerja di hospital-based setting atau di klinik dan lain sebagainya. Di tempat kantor-kontor biasa juga, kalau dia merasa nggak aman juga, itu bisa terjadi burn out. Gaji tidak mencukupi. Iyalah, tadi ada yang berkurang ya. 75 persen ya, Delta Rosa. Kemudian kurang keuntungan sosial dari atasan. Kadang-kadang atasannya juga tidak merempatkan diri. Bermpati dalam kondisi pandemi ini terhadap bawahannya. Karena atasan sih sekarang bawahannya marah aja. Udah deh, udah susah banget kondisinya sekarang ini. Berharap apa lagi dari gue? Berharap apa lagi? Udah emosi gitu ya. Jadi, terti juga sih. Tapi ya, well, that's why you're a leader. A leader diharapkan dia yang lebih mampu untuk memberikan support kepada bawahannya. Tuntutan pekerjaan terlalu berat, of course. Faktor internal, usia. Iyalah. Ada yang merasa usia saya sudah segini, karir saya bisa begini aja ya. Ada juga aspek jenis kelamin yang merasa, kenapa sih kalau kerjaan itu hanya cowok ya? Padahal gue cewek kan bisa sebenarnya. Juga yang masalah harga diri, karakteristik kepribadian, ada yang orang yang gak bisa mendelegasikan pekerjaan. Stres deh lagi kayak begini. Gak mau dia delegasi pekerjaan, tapi dia takut juga keluar. Terus, ekspektasi personal. Real passion. Passionnya sebenarnya apa sih? Gitu kan, sebenarnya selama ini kerja gitu. Sebenarnya dia gak punya passion disitu. Lama-lama setelah udah pandemi kayak gini, dia juga udah dirumah kan, gak tahu gajinya jelas atau enggak. Akhirnya udah deh, I quit. Dan sekarang gue mau dagang makronis koto. Misalnya gitu ya. That's my real passion. Gitu, misalnya. Gue mau jualan loungewear, whatever. Itu akhirnya menemukan real passion dalam hidupnya setelah pandemi muncul keberanian. Atau yang dikatakan oleh Paolo Quello, tentang personal legend. Paolo Quello dalam wawancarai dengan Opa, dia menjelaskan bahwa ada saat dimana seseorang bangun tidur dan dia merasa antusias terhadap hari-hari yang akan dia hadapi. Karena dia punya personal legend. Ada sesuatu hal yang menunggu dia hari itu. Ada sesuatu hal yang membuat dia bersemangat hari itu. Nah, apakah hal itu terjadi pada kita? Atau kita bangun tidur yang Netflix apalagi ya? Apple TV, ada Ted Lasso, seri berapa gitu misalnya. Iya, atau ada personal legend yang menanti kita gitu. Apa sesuatu hal itu ya. Oke, next. Next slide. Oke, saya melakukan, belum selesai sih ya penelitiannya, saya melakukan penelitian burnout untuk tenaga kesehatan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Jadi, kita meneliti antara April sampai November, kuantitatif dan kualitatif. Saat ini sedang tahapan kualitatif. Kita lagi mendalami informasi melalui wancara-wancara kualitatif. Total respondennya 364, yang burnout ada 28 responden. Nah, yang burnout saja 25 responden, tiga responden sudah burnout dengan manipulasi klinis. Mulai ada masalah fisik. Ya, jadi ini yang penelitian kita. Makanya lagi kita dalamin sebenarnya. Next. Pendalaman kita ya, kita ingin tahu sih, ada jurnal juga yang mengetengahkan tentang tenaga kesehatan lagi butuh ini nih gitu, dari awalnya gitu. Mereka punya permintaan, lima. Dengarkan kami, lindungi kami, kesiakan kami, dukung kami, peduli terhadap kami. Nah, ini kelima hal ini sedang kita dalami dalam bentuk wancara kualitatif untuk kita ketahui apa sih sebenarnya. Kalau ini kan versi luar negeri, kita ingin tahu yang versi tenaga kesehatan dari Indonesia. Cuma nanti dulu ya, belum selesai penelitiannya lagi. On progress. Next. Oke, ini yang dilakukan di RCM ya. Dibungan bagi tenaga kesehatan. Dilakukan need assessment. Ada butuh apa sih sebenarnya tenaga-tenaga kesehatannya dilakukan screening kondisi psikologis. Pendampingan atau counseling individu atau kelompok, pemberian informasi dan edukasi, program peningkatan kemampuan manajemen stres, juga pengembangan peer support. Nah, ini penting dilakukan. Saya ingat banget di podcast saya, True Nori You, True You, saya langsung menguasai dokter yang memang tugasnya di bidang untuk kendali mutu. Jadi, dari awal sekali bulan-bulan April awal kewancara, dia sudah membagi tugas. Dua minggu pertama, itu satu tim masuk. Dua minggu kedua, tim satu itu libur, tim dua masuk. Bayangkan, ini dari awal sudah dikerjakan. Jadi, mereka nggak mau semua langsung pion-pion, mau tumbang seperti itu. Jadi, mereka dari awal sudah langsung menerapkan sistem bi-weekly. Nah, ini empat kontributor utama burnout dan kelelahan kerja terkait COVID-19. Yang pertama, bahaya pekerjaan, yaitu sendiri. Yang kedua, ternyata respon berskala nasional versus lokal itu pengaruh individu juga ya, untuk merasa lelah, lelah hayati gitu ya. Misalnya, oke PSBB, PSBB tutup, tiba-tiba kan ditutup semua kan, mau tutup, hanya grocery store yang dihuta, hanya bisa take away. Marah lah daerah lain gitu, kepala daerahnya. Apa-apaan lu, kok lu nutup gitu kan. Terus, ada lagi pejabat dari pusat, hah, itu ditutup. Ada lagi yang mengatakan, kita mendahulukan ekonomi. Bingung kan. Yang nonton jadi ikutan sepanong gitu ya. Jadi, ini menjadi kontributor burnout dan kelelahan kerja. Jadi, respon skala nasional dan lokal. Proses yang tidak efisien tentu, proses yang tidak efisien pasti membuat burnout. Ketidakstabilan keuangan. Oke, jadi sekarang teman sedang membantu teman. Jadi, kalau teman lagi kirim kita makanan, jangan cuma dimakan aja ya, tolong diposting di IG story. Dan, sebutkan belinya di mana, dan katakan enak atau tidak enak. Itulah yang harus dilakukan saat ini untuk manajemen stress. Salah satunya adalah membantu teman yang sedang berdagang. Oke, next. Nah, ini, coping with stress will make you, tentunya coping dengan stress itu, tidak cuma untuk kita saja ya. Tapi itu, kita berharap ada efek domino terhadap orang-orang yang kita care, dan juga komunitas menjadi lebih kuat. Karena begini, gampang saja. Kita ini, apa ya, aliansi kita saat ini, alliance kita kan cuma orang serumah nih. Yang satu drop, atau yang satu di meja makan bete, merembet tuh, bete ke orang kakaknya, bete ke yang ini, udah akhirnya menjadi lemah. Sama-sama lemah. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, dikatakan bahwa kalau satu bisa coping, harapannya semakin luas lagi, masyarakat yang juga menjadi lebih kuat, karena adanya coping atau strategi menghadapi masalah. Next. Nah, ini ya, individu dapat jatuh pada kondisi ya, ini sih tadi dalam konteks Allah. Bisa mengalami behavioral disengagement dan mental disengagement. Behavioral disengagement, ya itu tadilah sebenarnya mirip-mirip dengan pandemik fatigue itu. Jadi, kurang berusaha dalam menghadapi stresor COVID-19 misalnya. Jadi, ini ada wujud ketidakberdayaan. Itulah gambarnya I can. Dih, gitu aja deh. Terus, yang satu lagi, ngamun. Ini om bayangin lagi di mana, tuh di Hawaii kali ya. Dia lagi ngamun ya. Berhaya atau tidur aja, atau terpaku nonton TV. Ya, pokoknya begitu aja deh. Pokoknya gue begini deh, gue gak mau ngapain-ngapain aja. Udah mental disengagement gitu ya. Jadi, bisa jatuh dalam dua kondisi ini. Next. Nah, ini menjaga imunitas. Pasti ini udah sering. Cuma formulanya kira-kira begini di slide berikutnya. Menjaga imunitas, nah intinya adalah pertama, oke, slide-nya boleh geser? Enggak. Ya. Sudah pasti, physically healthy, udah disebutkan loh tadi sama Dr. Jeff. olahraga-olahraga aktif-aktif-aktif gitu ya. Lompat tali aja deh, gak usah repot-repot. Gak harus pakai gaya-gaya seperti, you know, Hollywood celebrities. Udahlah, pakai tali aja, pakai karet juga bisa loncat-karet. Dan yang kedua, healthy diet. Ketiga, mental health. Ternyata itu ramuannya untuk menjadi imunitas. Protect yourself and others from getting sick. Health check-up. Ini yang menarik ya, Dr. Jeff ya. Health check-up. Orang pada takut kan. Saya pun akhirnya manggil loh ke rumah. Waktu itu awalnya untuk melakukan pemeriksaan darah dengan sebuah laboratorium. Jadi, manggil ke rumah untuk melakukan health check-up. Akhirnya saya berpikir bahwa, aduh gila, kayaknya belum tahu saya kadar gula darah saya, saya gak tahu fungsi liver saya, saya gak tahu dengan fungsi ginjal saya selama saya 8 bulan, akhirnya pun saya melakukan health check-up minimal gara-gara 7 bulan. Waktu itu. Terus akhirnya mulai deh, kasuistik hidung yang mulai gak enak, pereksa keruta THT. Akhirnya mulai-mulai berani gitu ya. Tapi itu tetap, it's inevitable. Gak mungkin kita hanya apa itu, rapid yang jari, ujung jari aja gitu. Tapi health check-up ini kan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita hindari terus menurut. Next. Okay, be active at home, you know how. Gak usah dijelasin lagi caranya aktif ya. Next. Diet yang sehat, nah ini dia, gimana ya caranya ya. Kebanyakan kita stress eating loh. Kebanyakan stress eating banget. Kalau kita pengen tahu data untuk mengetahui pola makan kita selama pandemi, silakan melakukan MOU dengan Gojek atau Grab. Dapat loh di situ data tentang diet pola makan orang Indonesia selama masa pandemi. Kelihatan tuh siapa aja yang pesan donatus, siapa aja yang pesan kopi yang hari ini seratus ribu dua botol gitu. Ada yang udah gak mau seratus ribu. Udah tahu, hari ini di seratus ribu. Nah, itu. Ganteng aja deh. Grab food atau go food there you have it. Pola diet kita selama pandemi. Next. Wah, ini ribet lah ya. Kurangin garam, makan lemak, asupan gula. Wah, ini panjang nih. Ini ceritanya panjang, bisa besok pagi baru selesai. Next. Nah, menjaga kesehatan mental. Sebenarnya ini baik. Yang pertama ada, membutuhkan berita, bukan dikejar berita. Ini sebenarnya. Jadi, kita yang menentukan loh, misalnya, aduh, gue mau nonton berita jam 8 aja, ah, setelah gue ada tenang, gue ada laraga, gue ada sarapan, gue ada tenang. Gue pakai waktu 5 menit aja ngeliat cerita, oh, ternyata begini ya, perkembangan pandemi. Terus sorenya dia buka lagi, gitu. Oh, oke. Biasanya yang sore apa? Angka kejadiannya yang baru berapa ya? Angka yang terkonfirmasi berapa hari ini? Biasanya itu sore. Itu cukup dua kali aja kita untuk tahu perkembangan. Kemudian yang kedua, komunikasi walau gerakan ini penting banget. Komunikasi yang inilah ya, komunikasi yang berkualitas. Tiga, atur waktu pemakaian gawai agar istirahat ratur. Sekarang sebenarnya saya sudah snooze gawai saya. Sebenarnya sudah waktu tidur jam 8. Oh. Karena kemarin-kemarin kacau kan? Akhirnya saya harus mikir. Oke, berarti kalau saya mau bisa lebih produk pagi, berarti saya harus lebih cepat gitu. Dan ini harus sudah disnooze gitu kan. khusus untuk malam ini. It's okay. Maafin dong ya. Masa bersalah. Waduh, waduh, waduh. Enggak, enggak, enggak. Hari ini saya juga jam 7 lagi kok. Oke, enggak. Biasanya enggak. Oke, media sosial untuk promosi cerita positif. Ini, mungkin orang saking capeknya lihat berita-berita yang bombastis dan sebagainya. Saya sampai pernah mendengarkan seorang, kayaknya dia mantan wartawan deh. Dia bercerita tentang perjalanan dia sakit COVID-19 lewat Facebook. Dari mulai dia bawa jemuran. Kata dia bawa jemuran. Ditanya, buat apa jemuran? Loh, katanya enggak ada jemuran. Buat pasien COVID gitu kan. Aduh, dan akhirnya kita sudah ketawa-tawa baca aja gitu pengalaman di dia. Nah, ini, ini sebenarnya bagaimana menggunakan media sosial untuk promosi cerita yang positif. Jadi, jangan yang horror-horror aja apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu yang enggak enak. Tapi kita perlu juga cerita-cerita yang memberikan semangat kepada kita dan real, yang first hand gitu. Orang yang menjalani. Beri bantuan kepada yang membutuhkan. Tadi saya jelaskan. Misalnya ada yang jaga, kita bantu. Terima kasih selalu ke tenaga kesehatan dan pekerja esensial. Biasanya sih dengan apa? Dengan donasi. Kita perlu lakukan donasi kepada mereka. Next. Ini perlunya rutinitas harian dan jadwal terstruktur. Penting banget untuk kita melanjutkan kebiasaan baru personal hygiene. Ya, inilah ya. Kalau kita masih mau belum demotivasi, tolong untuk diteruskan personal hygiene-nya. Ini bukan untuk hanya diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kedua, tadi sudah dijelaskan, makan bergizi dan teratur pada waktunya. Jangan makan bergizi tapi waktunya enggak teratur juga karena ini tetap harus teratur juga. betul ya, Dr. Jeff. Aktif bergerak? Oke, tetap. Alokasi waktu seimbang untuk bekerja dan beristirahat. Jadi, jangan dikit-dikit bentar ya, gue tuh harus beristirahat. Enggak juga. Harus ada juga waktu bekerjanya. Jadi, alokasi waktu seimbang untuk bekerja dan beristirahat. Nah, harus luangkan waktu untuk melakukan hal yang disenangi. Supayakan tidur dan bau segera jam yang sama. Nah, ini di slide berikutnya. Ini pertanyaan yang udah sering banget muncul apalagi kalau IG live. Pertanyaannya adalah dok, saya enggak mau pakai sanaks. Dok, saya enggak mau pakai ini. Enggak mau dikasih obat dulu. Pokoknya, gimana caranya supaya saya upaya dulu sebelum saya tidur. Jangan kasih saya obat anti-insomnia. Sebenarnya ada yang namanya sleep hygiene atau pola tidur sehat. Ada banyak sekali sih sebenarnya cara. Ini hanya beberapa hal saja. Misalnya, batasi konsumsi makanan yang berat sebelum tidur. Jadi, jangan makan nasi sebakul sejam sebelum tidur. Kemudian juga minuman berakohol atau mengandung kafein juga jangan ya. Mau tidur jam 8, kopi jam setengah 8, kopi tubruk lagi. Ritual. Iya. Belum itu ritual khusus sebelum tidur. Ini kata perlu untuk dibangun dong. Misalnya, itu tadi yang saya katakan pakai aplikasi untuk wind down. Jadi, dia sudah mematikan message-mesej tapi diatur bagaimana hanya yang penting-penting saja. Kalau telepon tetap bisa masuk. Misalnya meditasi. Ada kan sekarang peregangan yang khusus untuk yang punya low back pain. Yang mana kalau tidur atau yang punya cervical itu biasanya kalau bangun tidur kan bertambah parah tuh rasanya menjadi tidak enak. Nah, ini ada peregangan-peregangan yang perlu dilakukan juga sebelum masuk tidur. Ya, misalnya minum susu hangat dan lain sebagainya. Olahraga yang memang harus teratur pagi atau sekitar bukan sebelum tidur. Apalagi banyak yang senang ya. Hit tapi jam 8 malam. Janganlah ya. Pasti masih berada-ada barengnya keruan. Nah, tidur dan bangun tidur pada jam yang sama. Ini harus diupayakan. Tata ruang. Tata ruang. Ada yang senang back covernya hitam. Spraynya harus hitam. Oh, silakan. Ada yang lebih senang tidur dengan terang-terang. Silakan. Kemudian ada yang senang pakai aroma terapi. sekarang lagi banyak eukaliptus. Yang pasti hindari menggunakan gadget atau tertidur saat menggunakan gadget. Jadi, gadget itu sudah harus jauh-jauh dulu. Jangan tidur masih di dada. Atau jangan di jad kita. Maksudnya jatuh gitu. Banyak yang terjadi itu kayaknya. Oke, next. Oke, ini hanya ingin menunjukkan saja data erat kaitannya antara depresi dan penggunaan media sosial yang semakin sering. Jadi, kalau lihat di grafik yang kanan ada panah merah. Semakin banyak kita menggunakan medsos dalam sehari maka semakin signifikan skor depresinya menjadi lebih tinggi. Next. Oke, ya ini coping dengan pandemi sudah dijelaskan tadi sama dokter Jeff, relaksasi, nafas dalam dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih. Fokus here and now. Mau khawatir berlebihan tentang masa depan mau diapain lagi saya tanya. Tidak bisa diapau kain. Ya, emang sudah begini. Jadi, terpaksa kita harus fokus here and now. Caranya gimana? Terserah. Bahkan WHO sampai menekankan pentingnya spiritualitas. Nah, kalau untuk fokus here and now itu bisa meditasi, yoga, berdoa. Ada juga teknik yang hanya grounding. Nah, kemudian gunakan cognitive behavioral skills. Karena apa? Apa yang kamu pikirkan akan mengaruhi perasaan dan terakhir konsekuensinya ke perilaku. Pikiran itu misalnya apa sih? Pikiran negatif. Saya pasti akan tertular COVID. Bahkan waktu saya lagi mau menjadi narasumber tiba-tiba survivor-nya bilang survivor-nya lucu sih. Setiap mau ibaratnya COVID itu ibarat arisan aja sebenarnya. Tinggal tunggu giliran aja. Jadi, saya langsung ya terus ngapain saya ngomong di sini. Kalau dimatiin aja kayak gitu. Jadi, nah ini pikiran negatif juga kan yang bawa ini tinggal nunggu giliran itu cuma arisan aja kok. Tinggal tunggu apa kapan kita mendapat giliran. Itu aduh kocokannya kapan dapet. Kocokannya kapan dapet ya. Iya. Jadi, padahal seharusnya kan kita mengalter lebih ke pikiran positif. Positifnya juga bukan yang masa-masa banget. Pikiran positifnya misalnya apa sih? Tanya akan berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Ya, kita udah berikhtiar. Kalau kita udah berikhtiar, kita udah puas. Masalah nanti pada ujungnya tetap tertular entah dari mana. Minimal pada saat kita mereview balik gitu ya. Atau merefleksikan balik hidup kita. Kita bisa bilang, tapi kok udah ikhtiar kok. This is the best that I can do sebagai manusia. Minimal udah ada perasaan seperti itu. Nggak ada penyesalan lagi. Next. Oke, ini yang tadi grounding ya. Cuma saya nggak akan jelaskan panjang lebar. Grounding itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita re-engage with the world and refocusing on what you are doing. Itu misalnya apa sih? Banyaknya kita berada di sini, terfokusnya nggak di sini. Kebanyakan seperti itu. Boro-boro kita tahu. Janjian kita nggak tahu. Misalnya kita pasalin. Kita nggak tahu tuh lilin udah ngebakar tirai misalnya. Saking kita sibuk pakai media, pakai ini, pakai handphone. Tahu tuh sebenarnya oh, itu lilinnya kita. Itu udah nggak sadar. Jadi, saking udah nggak re-engaging lagi sama sekitar kita. Refocusing on what you are doing. Sekarang gini, bisa nggak? Oke lah. Dia bilangnya, nggak, gue lagi nonton The Crown season 4 yang Lady Di. Terus, fokus nggak? Tapi dia nggak fokus. Dia di Facebook liatin guest story orang yang menceritakan tentang Crown itu. Itu gitu loh. Jadi, susahnya orang untuk fokus lah. Gampang-gampang aja saya kasih contohnya. Lagi nonton The Crown 4 tapi dia bukan nonton Crownnya. Dia sibuk membacain komentar orang-orang di Instagram story tentang si Crown 4. Itu yang namanya refocusing. Nah, pada masa pandemi ini kan sering terjadi emotional storm. Badai emosi itu terus-menerus bisa muncul. Misalnya, hari ini udah 3.000, udah 2.000 turun. Angka terkonfirmasi positif tiba-tiba besok 5.800. Siapa yang tahu? Emotional storms ada terus. Tapi minimal kalau kita dengan grounding gitu ya. Grounding kan artinya kita membumi gitu. Itu menjejak bumi gitu. Itu kita bisa merasa lebih tenang. Coba di next slide. Minimal kalau kita grounding kita akan merasa bahwa kita lebih aman. Jadi, bukan berarti si emotional storms atau si COVID-19 akan hilang. Enggak. Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk grounding gitu ya. untuk selalu kita bisa jejak aman gitu. Dia bukannya terhuyung-huyung di dahan-dahan pohon tapi bagaimana dia bisa menampak bumi dengan kuat seperti batang pohon yang besar dan kuat gitu ya. Tapi kalau latihan ini terus sisi yang lain lagi. Next. Oke. Ini kayaknya terakhir tentang resiliensi. Next. Sorry. Sebelumnya. Oke. Resiliensi itu apa? Tadi coping udah, grounding udah, sekarang resiliensi. Resiliensi itu adalah proses beradaptasi dengan baik. Sebenarnya kita lagi gak beruntung lah. Kita lagi gak beruntung nih ada COVID-19. Tapi bagaimana caranya kita beradaptasi. Setelah kita beradaptasi, kita mampu menghadapi dengan cara coping, dengan cara apa tadi, grounding, apa pun yang kita lakukan. Relaksasi. Semua kita coba yang udah saya ajak, yang saya sudah paparkan. Nanti harapannya pada saat ini semua terlalu menjadi personal growth. Artinya kita bisa keluar secara utuh. Selain utuh, juga ada personal growth. Menjadi a better person. Harapannya. Next. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Harvard Publishing. Jadi dia begini, dia mengatakan resiliensi itu gini. Orangnya selalu bingung. Apa sih resiliensi? Jadi resiliensi bagi dia adalah sebenarnya seperti gambar ini. Gambar ini adalah seperti jungkat-jungkit aja. Jadi atau keseimbangan. Jadi, kalau kita sedang berat dengan hal-hal yang negatif, maka juga akan coandong ke negatif. Tapi kalau yang lagi banyak positifnya, maka outcome positifnya juga menjadi lebih banyak. Yang misalnya apa? Yang negatif. Job loss. Kehilangan pekerjaan. Tapi bukan berarti kan kita harus merenung di situ. Upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa menggantikan income yang hilang. Kedua, physical distancing. Oke, tidak ada lagi pendekat dengan orang. Lantas dengan apa? Bukan virtual. Atau kalau mau ketemu, silakan nih, mau swap dulu, mau apa dulu, seperti The Rock ya, COVID-19. Dia kena COVID-19. Terus dia bilang, dia ketuaran saudaranya gitu. Makanya dia bilang, pokoknya kalau kamu janji janjian dulu melakukan pemeriksaan. Dan kamu tahu betul status kesehatan yang orang itu. Nah, kemudian, apa, macam-macam, ada orang yang kita sayangi melalui COVID-19. Daripada kita merenungkan dalam kesedihan bagaimana kalau kita misalnya membantu dia, menghubungi dia, dan lain-lain. Jadi, artinya, oke, next slide, next slide, masih tentang 4-5 ini. Satu, kita unload the negative side. Jadi, kita kurangi sisi-sisi negatifnya. Tadi saya sudah jelaskan, misalnya apa ya, tadi masalah pekerjaan, bagaimana kita, itulah gunanya sebenarnya dari dulu baik dengan teman, dengan kita baik dengan teman. Jadi, itu semakin memperluas networking kita. Kita mau bisnis, mau apa, WhatsApp group. Sekarang, dagang yang paling utama adalah di WhatsApp group teman-teman SMP, SMA, teman kuliah. itu semua isinya dagangan. Terus, oh iya, aduh, makanya saya nggak bisa tidur siang, karena selalu ada paket-paket. Unload the negative side. Oke, sekarang slide selanjutnya. Jadi, selain negative side-nya kita angkat, kita load up positive side-nya. Positive side-nya apa? Kita bangun responsive relationship dengan melakukan interaksi bermakna bersama teman dan keluarga. Telepon, WhatsApp, line, Zoom, whatever it is, tapi jungkat-jungkat, jungkat-jungkit ini bisa diseimbangkan. Yang negatifnya bisa diseimbangkan dengan responsive relationship. Next. Oke, move the fulcrum. Fulcrum ini yang di tengah, gitu ya, yang menjadi, yang di tengah. Jadi, intinya apa? Semua orang ini punya fungsi eksekutif. Semua orang punya keterampilan, pengaturan diri untuk menata kehidupan sehari-hari. Problemnya, gara-gara stress, stress itu membuat penggunaan keterampilan yang kita miliki jadi sulit. Jadi, jadi agak-agak doon deh, jadi agak-agak tell me, jadi agak-agak gimana ya, apa-apa, gimana, gimana. Jadi, sepertinya overwhelmed, tidak bisa mengendalikan waktu, dan lain sebagainya. Makanya diingatkan oleh resiliensi ini, diantarnya adalah manfaatkan aplikasi, agenda, daily planner, kalau dia lebih tipe yang nulis, tulis tangan lah, gitu ya. Kalau tipe yang lupa nge-charge, lupa deh semua agendanya ya, pagi-pagi, gue harusnya ngapain dulu, aduh, gue charge lagi gitu kan, udah deh, ditulis tangan aja deh, pakai agenda. Hari ini gue harus ngapain, tulis ke malamnya. Intinya adalah, hari menjadi lebih terstruktur, bermakna, ada targetnya, gitu. Tidak tercapai gak masalah, minimal target misalnya ada dua. Satu tercapai aja, itu sudah kita harus bisa compassionate dengan diri kita sendiri. I think, last one, last one ini adalah, tadi saya udah sampaikan semua, dari mulai coping, grounding, relaksasi, apa segala macam, sampai resiliensi. Yang saya minta adalah, gak usah semua itu dilaksanakan, tapi curate, your own self-care ideas. Silahkan kurasi sendiri, self-care ideasnya seperti apa. Ini saya ambil contoh, ini bukan Giselle, bukan Giselle, Gading Martin, ini Giselle Buncen, Giselle Buncen, dia mantan supermodel, dia posting, ini loh, self-care ideasnya gue, selama masa pandemi. Pertama, dia bernafas dalam, take some deep breath. Kedua, spend time in nature, ke alam. Ketiga, yoga atau olahraga. Keempat, meditate, meditasi. Kelima, baca buku. Keenam, membuat jurnal. Ketujuh, have positive and inspiring conversations. Jadi, jangan, jangan gibah terus ya. Apa sih, sesuatu yang kita mau. Misalnya apa, gue ulang tahun minggu depan, gue mau undang hanya orang-orang, seperti keluarga yang gue tahu, dia rapid, dia biar gak kesehatan. Tiga orang aja, tapi itu udah sebuah planning. Gue mau masak apa gitu. Itu planning, it's something to look up to, to look forward to. Kemudian, si Giselle, dia write down, three things you are grateful for. Tulislah tiga hal yang dia merasa bersyukur. Terakhir, listen to what your body needs. Kebanyakan kita gak dengerin ya, sebenarnya badan kita tuh udah mulai teler, tengkuk-tengkuk kita udah mulai sakit, pencernaan kita udah mulai gak enak, dengkul kita udah mulai sakit, tengkuk bawah, apa, punggung bawah sakit. Nah, itu sebenarnya tubuh kita itu kan punya alarm-alarm ya, Dr. Jeff ya. Nah, itu yang harus lagi diperhatikan. Next, terakhir untuk, oke, free online consultation. Apabila membutuhkan konsultasi online gratis, ini punya aplikasi dari Kementerian Kesehatan, Kesehatan. Ada Sehatpedia dan Sehatjiwa. Dia memberikan dukungan kesehatan jiwa dan siklus sosial. Coba dilihat, Sehatpedia, next. Oke, ini Sehatpedia, satu lagi. Sehatjiwa, oke, Sehatjiwa ini menarik juga. Jadi, pada fitur untuk di-click, di situ dia bisa konsultasi online. Terus bisa, klik lagi, ini 119. Oke, kebalikannya 911. Jadi, kalau yang darurat, darurat-darurat, I don't know, maybe family member atau teman yang kita khawatirkan, kita ketakutan atau apa, silakan dial menggunakan ini dan klik yang 119. Gampang kan diingat, kebalikannya 911. Oke, last slide, last slide, ini last banget. Oh, no, ini lewatin. Ini provokatif. Oke, mental health first, productivity will follow. Jadi, yang utama adalah, jaga kesehatan jiwa kita. Jangan terlalu khawatirkan tentang, aduh, gue nggak produktif. Come on. If you're mentally healthy, well-beingnya bagus, fisiknya juga bagus, productivity will follow. Jadi, silakan, kalau ada pertanyaan, bisa ke Instagram, through underscore noriu, atau email deh, noriu.md at email. Terima kasih, Dr. Rosa. Oke, terima kasih, Dr. Nora, buat waktu presentasinya, luar biasa ini ya, menarik sekali ini, banyak sekali informasi, yang, bermanfaat sekali tentunya ya, buat sahabat sehat semuanya ya, terutama yang terakhir ya, dok ya, telepon 119 ya, ini penting banget, karena saat ini, banyak banget, yang sudah mulai, ada mungkin masalah, gangguan mental ya, aplikasi dulu, download aja, sehat jiwa, atau, sehat pedia. Oke. ini juga, juga, dalam, dulu, 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 dulu. Terima kasih 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 Sebenarnya sih Sebenarnya sih penelitian yang pastinya Seperti apa sih program Ke aktivitas fisiknya itu Sejauhin sih setahu saya belum ada Yang sebagus program untuk Kolesterol, darah tinggi atau gula tadi ya dok ya Jadi sebenarnya ada penelitian juga Tapi secara gak langsung Jadi kalau kita melakukan Aktivitas yang sifat aerobik ya dok ya Terima kasih telah terima kasih Terima kasih terima kasih Jadi mungkin jangan setiap hari Karena apabila kita ada darah tinggi Atau ada gula, ada latar belakang Seperti itu, itu akan Justru ada efeknya yang kurang baik Kalau kita setiap hari di pacar olahraga Jadi tadi ada suatu studi Dimana penelan Tekanan darah kita malah cenderung akan Lebih meningkat, karena kita Tidak memberikan waktu istirahat untuk badan kita Jadi untuk 5 hari dalam segi itu Sudah cukup dok, dokter bisa lanjutkan Dan mungkin untuk lamanya 30 menit juga sudah cukup Namun itu masih batas minimal Jadi mungkin kalau dokter mau tingkatkan lagi Boleh, bisa lebih lagi Sehingga akumulasi dalam seminggu itu Bisa lebih dari 150 menit Itu yang diajurkan dok Mungkin itu dokter Osampi Ada tambahan dokter Nova dok? Ya Sebenarnya sih Intinya kayaknya Membiasakan rutinitas Segala sesuatu itu Menjadi habit itu Tidak gampang Kebanyakan nanti Jalan itu Ya kayak saya Saya selalu menulis di agenda Bahwa saya akan melakukan olahraga Seminggu 5 kali 30 menit 5 kali 30 menit Variasi itu Dari Entah itu treadmill Atau sepeda Atau loncat tali Atau apa Gitu dok Tapi memang yang selalu Menjadi tantangan itu adalah Konsistensinya Nah pertanyaan saya dok Itu loh Itu jenanya Ini serius ya dok Karena yang kita berikan Nasehat itu Biasanya adalah Orang-orang yang akhirnya Merasa Mereka tidak berhasil Memenuhi Memenuhi Saran dokter Untuk melakukan olahraga Sekian lama Berapa kali Di dalam satu minggu Nah Kalau kayak gitu Gimana sih dok Gitu loh Tetap dampak imunitasnya Bagaimana dok Oke Iya dok Jadi kalau Yang seperti itu Yang tadi dokter Sebutkan itu Dampak imunitasnya Sebenarnya sih Kalau dari penelitian Yang menemukan Bungan langsung ya dok Jadi kalau jenisnya Frekuensinya Seperti ini Kemudian apakah Meningkat atau tidak Jenis saldarah putihnya Sebenarnya sih Sejauh ini Yang saya pernah baca sih Untuk spesifiknya itu Saya belum melihat ya dok Jadi apakah Oh nanti kalau kita Olahraganya 30 menit Lebih Misalnya itu akan lebih baik Dibandingkan dengan 30 menit kurang Itu sejauh ini Saya belum Belum melihat ya dok Buktinya Evidencenya bahwa Oh nanti saldarah putih Akan lebih tinggi nih Lebih tinggi Berapa poin Dibandingkan dengan tidak Gitu Tapi Tapi memang ada Studi dok yang Yang memang Secara tidak langsung Menghubungkan Olahraganya dengan Peningkatan adanya Aktivitas dari Sel darah putih Kemudian juga Aktivitas dari Organ tubuh kita yang lain Itu memang Menunjukkan perbaikan Nah juga Ada juga yang meneliti Terhadap aliran darah kita Darah kita akan Lebih lancar Sehingga akhirnya Organ-organ yang berperan Dalam kembalan tubuh kita Juga akan berfungsi Lebih maksimal Nah jadi Memang kalau ada yang bilang Oh harus olahraga nih Biar Biar Makin kebal ya Ada yang bilang Oh jangan ditutup dong Gym atau Tempat-tempat olahraga Sekarang banyak ditutup ya dok Ya kemarin Karena FSBB Yang kemarin itu Nah jadi banyak yang protes Nanti kekebalan itu bisa turun nih Karena kita Gak bisa olahraga Kalau gak di gym Apalagi di Jakarta kan Susah ya dok ya Kita mau Lari aja Di luaran Malah kita Ini di asepin gitu kan Jadi Kita malah dapat polusi Nah itu yang Yang bikin Ini menjadi Jadi makin kompleks Tapi memang Jelas Kalau kita aktivitasnya meningkat Itu tidak hanya fisik Tapi juga mental Itu akan Lebih baik Gitu Minimal Inilah Badai endorfinnya Dapet ya dok ya Minimal Sehingga menuruni ketegangan Menuruni stres Tensi Terhadap ototnya Gitu ya dok ya Minimal dapet badai endorfinnya Kalo gak dapet rutinitas Iya Dapet endorfin sama Dopamin ya dok Dopamin yang naik Iya Dutra Sangfi ada lagi dok Pertanyaannya Dutra Sangfi ada lagi Nggak kayak lagi Ya udah Dutra Sangfi Aku mau nanya nih dok Aku mau nanya Aku mau nanya Boleh dok ya Oke Loh kok ada dua Dutra Rasanya Ya mungkin Kayak jajut yang lain nih Dutra Nopak Oh enggak Itu Iya dok Dutra Nopak Aku Aku nanya dulu Dutra ya Ini mungkin ada Ada kan yang ini dok Yang bikin-bikin banyak Istilah dok Sekarang nih Untuk gangguan Kesehatan jiwa Dok ya Di era pandemi Nah sebenarnya Kalau dari Perhimpunan dokter Kesehatan jiwa itu Ada nggak sih dok Yang memang sudah Sudah dipakai Secara Secara Ilmiah dok Atau ada istilah baru Nggak sih dok Dari kesehatan jiwa Atau istilah medisnya Yang baru Untuk masalah pandemi ini Dalam konteks pandemi Mungkin ada istilah Kesehatan jiwa Jenis yang baru Nggak sih dok Terminologinya yang baru Untuk Khusus ke COVID Paling baru Pandemi kefatik itu Oh Kefatik itu ya dok Ya itu Itu WHO tuh Yang mengeluarkan Menggunakan Istilah Pandemi kefatik itu Dia yang Menggunakan Tapi kalau Secara Dari pimpunan Spesialis Kedotaran jiwa Yang internasionalnya Belum ada Oh Oke dok Soal aku baca Kemarin tuh Ada juga yang Yang dia Udah validasi dok Suatu Istilah baru ya Yang namanya COVID stress syndrome itu dok Oh Jadi dia Jadi dia Mengelompokkan Lima gejara utama Yang paling sering dok Pada Responden dia Yang dari dokter Apa Yang dari dokter Jeff Tadi yang Sudah di Makanya itu Buat saya itu Sesuatu yang langsung Wow COVID stress syndrome Iya Ada istilah baru gitu dok Jadi Mungkin kita juga banyak Yang gak tau ya dok Kita selamanya cuma Oh iya Kalau COVID Pastinya jadi cemas nih Pastinya jadi Takut ketularan lah Terus jadi Parnol Sama ketemu orang baru Tapi nyata Emang ada Ada pendekatan ilmiahnya dok Yang bikin kita Jadinya Bisa Melompokkan Pasiennya Dia kan Membuat ini kan Apa Yang tadi Lima korelasi itu ya Yang faset Lima korelasi Dan dia membuat Semacam Scale Gitu Jadi Scale Skala ya Dia membuat skala Untuk Penilaian multifaktorial Tapi di Indonesia Belum kita validasi tuh Kan harus ada Proses Apa Untuk Validasinya dulu Sehingga bisa Diterapkan di Indonesia Iya Validasi lokalnya dulu ya dok ya Validasi lokalnya gitu Menarik sih nih Kalau ada yang lagi ngambil Program Apa KMDS ya dok Apun di Resident Atau SP2 Ini menarik ini Kalau mau Muffalidasi Scale COVID stress syndrome Sehingga Lima Lima Faset itu Masukkan Iya Benar tuh dok Jadi sejauh ini Penanganan itu sama aja dok ya Untuk Masalah-masalah Kesehatan jiwa Pada era Non-COVID Dibanding COVID Sekarang itu Katalasan aja gak Gak ada yang berubah ya dok ya Ya Pasti ada Yang membedakan Tele-psychiatrinya Yang membedakan Tele-psychiatrinya Tapi itu juga Sudah sedang Dijelaskan Seluas-luasnya Ke psikiater Tentang koridor-koridor Atau batasan Bagaimana melakukan Tele-psychiatri itu sendiri Itu jadi Memang tidak Se Apa Tidak Se-efektif Dan se-efisien Penanganan Secara langsung Gitu ya Tapi kan itu memang Ada keterbatasan gitu Tapi yang penting adalah Bagaimana Yang sudah ada Pre-existing illness Terus jangan lantas Menjadi Ter Apa istilahnya Terlantar ya Ya terlantar gitu Jangan sampai Itu kan salah satu Rekomendasi dari Maha data UI Jangan sampai menjadi Terlantar Bagi mereka yang Sudah utamanya Punya pre-existing illness Nah karena Data young minds Yang di Inggris kan juga Menunjukkan dok Bahwa 81,6% Dari remaja Sampai maksimal Usia 25 tahun Justru mereka Merasa lebih Distress Karena ada Yang punya Pre-existing condition Jadi ada Kejiwaan Yang sebelumnya Jadi Selain kita khawatir Yang baru-baru muncul Mempunyai masalah kejiwaan Yang sebelum-sebelumnya Itu juga harus Diantisipasi Ya diantaranya Memang pakai digital teknologi Itu tadi Tapi ada keterbatasannya Ada keterbatasannya Apalagi pemberian Untuk psikotropika Dan lain-lain Wah Sudah repot lagi Judulnya Oke Iya Itu juga jadi isu ya dok Kemarin Ada yang bilang Oh katanya Ada kemungkinan Boleh tuh Dikasih obat-obat psikotropika Karena dia gak berani Kontrol rumah sakit Akhirnya perkembangannya Bagaimana dok Pelainnya disini Itu kalau yang untuk Pertama kali Sekali belum pernah ketemu Pasiennya gak bisa Dapat psikotropika Terus misalnya langsung nih Langsung pertemuan Virtual gini Itu gak mungkin Untuk bisa mendapatkan Psikotropika Jadi ya emang Bener-bener Pasien udah Follow up Lama yang udah diketahui Jelas dan lain sebagainya Tidak ada penyalahgunaan Gitu Malah kan sekarang Lihat aja Malah jenis makin banyak Yang ditangkep BNN Iya nih Kemarin ada juga Ya sana Obat-obat psikiater juga Obat yang resepin Psikiater kan Iya Baru aja Ketangkep Ada satu artis Yang biar Sanak sih Tidak ya Gak ada reseptornya Itu sih Iya Jadi yang Justru karena Keterbatasan ini Juga Selain mungkin Stigma Jadi sebenernya tadi Aku kasih tau Download aplikasi Sehat Jiwa Sehat Media Jadi dia dapat informasinya Setepat-tepatnya Gitu loh Jadi dia berkomunikasi Dengan psikolog klinis Dengan psikiater Dia bisa tanya Dan kalau dia emang Sudah masuk ke dalam Indikasi Medis Maka Baru sebagaimana Protokolnya Gitu ya Sampai dia Mengendap-ngendap Nyari sendiri Akhirnya ke What do you call it Dark web ya Dark web Whatever lah Dimana cara Dapat ini Padahal as easy As downloading Aplikasi Oke Iya baik dok Kita lanjut lagi dok Ini ada Pertanyaan lagi Dari Pak Geri Dan ini pertanyaannya Tentunya pasti Untuk dokter Nova ini Oke Selamat pagi Adanya pandemi ini Menjadi sering membuat orang Salah paham dok Karena banyak komunikasi By phone Dan Atau by message Bagaimana cara Mengatasinya Tentu hal ini Membuat jadi stress Oke Terima kasih Pak Geri pertanyaannya Ini Apa sih Masalah Ini ya Sejuta umat Di dunia Kayaknya saat ini Ini dok Yang masalahnya Benernya Padahal Kayaknya Salah emoji-nya ya Salah milih emoji dok Jangan salah dong Milih emoji-nya Nanti jadi emoji deh Atau sticker dok Stickernya salah Saya sih pribadi ya Lihat Misalnya Di antara teman-teman SMP saya Itu Bercandanya Bercanda-bercanda SMP keluar lagi Padahal mereka Sudah punya anak Sudah punya anak Sudah punya anak Bercanda SMP-nya keluar lagi Saya sampai Pernah bertanya Secara personal Teman saya Kira-kira Itu tersinggung Nggak ya Dengan bercandaan Seperti itu Nah Ternyata enggak Ternyata enggak Saya sampai Tanya Ke istrinya Tempatnya Itu dia Kalau dibercandain Teman-teman Kayak gitu Gimana ya Reaksinya Sebenarnya Marah enggak Saya enggak enak Saya ngebayanginnya Gimana Ternyata enggak Dan ternyata Memang mereka butuh Memang butuh Untuk Kumpul lagi Dengan teman-teman SMP Teman SD Teman SMA Kemarin Saya baru reuni Tarakanita SMA Terus Ada teman-teman Dari SMP saya Itu sampai Melakukan Punya grup Untuk Zoom Yang Bisa berjam-jam Lewat jam tidur Langsung saya Ada yang mengirim Message loh Ada yang nonton Jadi memang Mereka Apa Memang Membut Ini menjadi Alternatif Komunikasi Ini menjadi Alternatif Komunikasi Nah Oleh karena itu Ini adalah Sebuah wujud Komunikasi Maka Tetap Harus ada sih Kalau menurut saya Etika dalam Berkomunikasi Karena sama aja kan Dengan komunikasi Langsung Kita kan juga punya Batasan koridor Dalam kita Berkomunikasi Dan menurut saya Juga Demikian halnya Kalau Kita melakukan Komunikasi Secara virtual Tetap harus ada Koridor Atau batasan Batasan etika Pada saat kita Berkomunikasi Kalau saya sih Sangat berhati-hati Supaya jangan sampai Saya salah Jangan sampai Saya salah Mengucapkan Sesuatu hal yang Atau Melakukan cara Komunikasi yang salah Termasuk itu tadi Salah menggunakan emoji Cuma kan Emang Berisikonya Lebih tinggi Kalau kita Lewat text Bagaimanapun juga Karena kita Tidak ketemu Bahkan kita Zoom aja Video gini Masih Lebih berisiko Lebih ketemu Langsung Apalagi Kalau sinyal jelek Kadang-kadang Sinyalnya Lagi nge-lag Orangnya Lagi bengong Dikira lagi Merhatiin gak sih Gitu kan Dikira lagi bengong Gitu kan Kalau mau aman Kirim voice note Oh iya Voice note Oke Voice note Akan berbeda sekali Pertama Walaupun kita Gak bisa lihat muka Minimal Kita bisa lihat Intonasinya Bisa mendengar Intonasi Pertanyaannya Mungkin juga Lebih jelas Explanationnya Poinnya Lebih dapet Jadi tetap Ada alternatif Alternatif Oke Iya dok Sama itu dok Tadi mungkin Ada dua Aplikasinya Ada Seatpedia Sama Seatjiwa Dok Nah itu Mungkin kita Dijelaskan dok Untuk teman-teman Di rumah Sobat sehat Mungkin Perbedaannya Kapan harus Ke Seatpedia Kapan harus Ke Seatjiwa Kalau Seatpedia Si memang Tujuan awalnya Tujuan awalnya Bukan hanya Untuk kesehatan jiwa Tapi juga Untuk penyakit-penyakit Yang lain Jadi Sebelum COVID-19 Kalau Seatjiwa Itu memang Peruntukannya Khusus untuk Masalah-masalah Kesehatan jiwa Dan juga Gangguan jiwa Dan Seatjiwa ini Sebenarnya Sudah lama Di launch-nya Sekitar 2014 Mungkin ya Sudah lama Kemudian Tidak ada lagi Sekarang Baru Revitalisasi 10 Oktober 2020 Ya teman-teman Mungkin Ini lagi Error ya Dr. Nova Juga Hilang sinyal Jadi mungkin Tidak apa-apa Teman-teman Kalau ada yang mau bertanya Mungkin bisa saya Bantu jawab dulu ya Silahkan teman-teman Tetap Laingkan pertanyaannya Mungkin sebentar Saya lihat Pertanyaan Yang ada sekarang Sebentar Oke Kita lihat pertanyaannya Ya Mungkin dari Ibu Restia Putri ya Itu bagaimana Cara mengatasi Kesehatan mental Pada anak-anak Di tengah pandemi Seperti ini Secara Bermain mereka Menjadi terbatas Mungkin Ini maksudnya Ini ya bu ya Mereka Sekarang mainnya Jadi susah ya Karena gak ada temennya Terus juga di rumah-rumah aja Ya Dan Untuk bermain Atau yang kita kenal RPTRA ya Yang ada di Jakarta Juga gak bisa diakses ya Karena semuanya tutup Nah jadi mungkin Ibu-ibu bisa Memanfaatkan alternatif Ya mau gak mau Secara online ya Saat ini ya Dengan zoom ya Itu sudah banyak Sebenarnya Inisiatif dari Bersama dena ada tadi Nah tentu dengan aktivitas Yang sifatnya aktif ya bu ya Atau aerobik ini Seperti menari Itu juga nantinya Akan meningkatkan Kekebalan tubuh Dari anaknya Tentu kita harapkan Kalau sudah meningkat Kekebalan tubuhnya Anaknya akan jadi Lebih Lebih sehat Dan juga Lebih mudah Untuk dapat beraktifitas Seperti dulu ya bu ya Dan akan Tentunya akan lebih Tidak mudah Terkena corona Mungkin itu Ya mungkin sudah bergabung lagi nih Terusnya udah Oke ya Dr. Nova udah ya Sorry nih Akhirnya Ganti device sekarang Yang tadi Kayaknya dia segala lah dok Bukan hanya ada Pandemic fatigue Kayaknya ada Salular fatigue juga Kayaknya sekarang ini Oke Sama Iya Dr. Nova Barusan kita udah jawab nih Pertanyaannya Ibu Resti ya Ibu Resti ya Mungkin bisa dilanjut Setelahnya Oh Dr. Nova tadi Tempat tertius juga ya dok Iya Lanjut ke pertanyaan berikut Oke Tadi Pertanyaan yang berikutnya Dari Ibu Resti ya Udah dijawab ya dok ya Udah Sudah Mungkin dari Dr. Nova Ada tambahan Bisa ada yang berikutnya Karena aku gak Gak ikuti Bagaimana ini Cara mengatasi Kesehatan mental Pada anak-anak Di tengah pandemi Seperti ini Secara Bermain mereka Jadi terbatas Oke Sebenarnya dalam Belajar pun harus ada Unsur Fundnya ya Jadi Jadi artinya Anak-anak ini Tidak hanya bermain Khusus pada saat Dia memang bermain Karena sebenarnya Waktu belajar Mereka panjang banget Setiap waktu mereka Untuk belajar Nah ini Akhirnya saya lihat Penting sekali Untuk tetap bisa Memasukkan Unsur Fund Di dalam proses belajar Yang mereka sedang Jalankan Atau kayak Misalnya Project-project Yang mereka gitu Fund itu Bukan berarti Ibunya yang Mengerjakan Misalnya Sebenarnya Saya lihat Banyak loh Project-project Anak-anak itu Yang dibuat Fund Dan sesuai Dengan Merekanya ya Tapi sayangnya Gini misalnya Ibunya terlalu Bersemangat Dan akhirnya Ibunya yang Ngirim ke WhatsApp group Teman-temannya Tolong ya Di like Tugas anak gue Padahal Kalau anaknya Sudah membuat Sebenarnya Artinya Kita Sebaiknya sih Sebagai teman-teman Teman-teman Dari si Orang tua Selektif juga Jadi jangan Mentang-mentang Teman minta Bahkan kita Kita langsung aja Nge-like Tapi kita Bisa juga Memberikan feedback Atas Hasil karya Yang telah dibuat Oleh Anaknya Kalau saya sih Bukannya kebanyakan Waktu Tapi minima Saya lihat 10 menit Lihatlah 3 menit Palingnya kita tahu Kualitas dari Karya yang dibuat Oleh Si anak Pada masa Pandemi ini Karena Tetap Proses belajar yang baik Dan yang akan Mendewasakan anak Itu yang penting Yang objektif Bagi si anak Itu tetap penting Menurut saya Nah ini Bentuk fun Jadi artinya Dalam segala hal Memang harus ada Unsur fun Yang gak hanya Untuk main Saja Tapi pada saat Bekerja Kelompok Bekerja dengan Ibu Dan lain sebagainya Itu bisa dilakukan Dengan fun Dan bisa memilih Topik-topik yang fun Sebenarnya Kalau saya Tipe orang yang Paling gak Melakukan Disertasi Tesis Kalau tidak fun Tidak fun Itu artinya Tidak menyenangkan Buat saya Gitu Jadi jangan sampai Nanti Ada masa pandemi Anak-anak ini Mengerjakan tugas Tapi maunya ibunya Atau maunya bapaknya Udah kamu buat ini Aku gak suka Topik itu Udah Nanti mama yang buatin Walah Jangan Jadi harus Apa yang kamu suka Apa yang fun Buat kamu Jadi jangan sampai Membuat tugas itu Adalah sebuah siksaan Buat si anak Tapi ada unsur fun Di dalam dia Mengerjakan tugas-tugas Sekolahnya Proyek-proyek Oke dok Terima kasih Buat jawabannya Dokter Nova ya Semoga tadi Sudah bisa menjadikan Masukan Atas pertanyaan Dari Ibu Resti ya Nah ini karena kita Ini tidak terasa ya Waktu ternyata Sudah mendekati Pukul 9 Sudah hampir Dua jam Kita menemani Online ya Semua sahab Dan aku pakai Dua gadget Sudah Iya nih Seluruh Kita sudah pada Fatigue juga Ini dok Kayak tampaknya Iya Fatigue Oke Baik ya Ini memang Sudah waktunya Untuk bisnis Tadi ya Kata dokter Doktunya untuk istirahat Nah ini sebelum Kita tutup Sesi Hari ini Mungkin dari dokter Jeff Atau dokter Nova Ada yang ingin Siapa dulu nih Yang mau memberikan Take home message Buat semua Suara rumah dulu Suara rumah Suara rumahnya dulu Oke Iya sorry dok Suara rumahnya Iya Ini kok jadi miring nih Sebentar ada Waduh Erang nih kayaknya Aduh Sudah Sudah sorry Bapak rumahnya miring Nah Oke Malahan juga Sepertinya ya Pak Iya Iya nih Oke Yes Sekarang dia freeze Iya Oke Ini menarik sekali ya dok Temanya malam hari ini Saya banyak dapat pasien loh dok Yang tadi dokter bilang itu Psikosomatisasi ya dok Itu semua gejala Rata-rata Ada di pasien saat ini Selinga berdenging lah Kakuk kuningnya Banyak sekali memang dokternya Yang dokter bahas tadi Semuanya Saya pas baca Wah gila Ini semua ada di pasien gue Di satu pasien malah ya Di satu pasien itu Ada semua Itu harusnya dapet door Harusnya dapet door price ya Iya tapi Pasien yang berbeda-beda pun Gejala yang semua dokter sebutin tadi tuh Ada semua dok Saat ini gitu loh Memang jadi berarti ya Memang banyak sekali Ternyata yang secara gak sadar Mungkin mereka udah Burn out juga Udah mulai fatigue juga Iya Tapi mereka Mungkin Gak sadar gitu ya dok ya Kirain mereka tuh karena Ya mungkin ya bisa jadi juga Seperti tadi dokter Nova bilang ya Mungkin ada masalah cervical Tapi Seolah-olah jadi masalah mental gitu ya Tapi ada juga yang memang ternyata Karena stress ini ya dok ya Terutama Kayak pandemi seperti ini Kemungkinan mungkin lebih besar Karena stress dibandingkan Karena Yang struktural yang lain ya dok ya Ya karena kalau stress kan Imunitas tubuhnya bisa turun kan Karena stressnya itu tadi Kulpritnya sih Hormon kortisol Dan kan Hormon kortisol itu bisa Mempengaruhi banyak organ tadi kan Bisa mempengaruhi Apa dari mulai Demolai jantung Bisa mempengaruhi gula darah Bisa mempengaruhi pola tidur Karena kortisol itu harusnya Pada saat malam Dia sudah berkurang jumlahnya Dia tetap tinggi Sehingga membuat seseorang menjadi alert Pada saat dia alert Dia gak bisa tidur Pada saat tidak bisa tidur Maka tidak terjadi Proses recovery tubuh Pada saat kita terus terjaga Nah itu sudah menjadi Salah satu entry point Dimana Kita mengalami penurunan Imunitas tubuh Gitu ya As simple as that Tapi dampaknya buruk Oke Semuanya sudah nge-freeze Kayaknya waktunya Saya juga say goodbye Oke guys Halo Dr. Roma sorry Saya gak sengaja nih Ada salam teknis disini Iya Tantanya udah ya Oke Take away message-nya Dari dokter Terakhir Iya Iya Mungkin take away message-nya teman-teman Jadi Untuk Pandemi yang Kita kan Sama-sama gak tahu ya Ini kapan selesainya Apakah dengan vaksin nanti Apa Bisa cepat selesai Atau enggak Nah mungkin teman-teman Di tengah ketidakpastian ini Tentu Banyak ya Yang mengalami masalah Pada kesehatan mentalnya Nah jadi teman-teman Tidak usah khawatir ya Mungkin kalau Memang sudah berat ya Sudah cukup berat Dan mengganggu Dan teman-teman Tidak bisa mengontrol Diri Dan teman-teman merasa Oh harus cari bantuan nih Nah teman-teman Sudah bisa ya tadi Untuk melihat Ke aplikasinya Dr. Nova Mungkin Seatpedia Atau Seatjiwa Atau juga banyak Sekali layanan telemedisin Yang saat ini sudah ada Tapi tetap Untuk mendapatkan Pengobatan yang sesuai Teman-teman Sebaiknya Berkonsultasi langsung ya Ke dokter Supaya bisa diperiksa Terutama yang Kalau ada gejala-gejala Yang Nyeri perut Nyeri kepala Nyeri pingga Atau ada Ada lagi ya Macem-macem yang Tidak hilang-hilang Dengan adanya istirahat Atau dengan Metode-metode meditasi lainnya Nah teman-teman Baiknya Datang dulu ke dokter Dipastikan tidak ada masalah ya Di bidang organ dalam Atau penyakit dalamnya Nah nanti Apa yang memang terbukti Memang ini adalah Masalah mental ya Masalah Dari kesehatan Yang terganggu Dari cemas Depresi Atau lainnya Nah teman-teman Akan segera bisa Mendapatkan Kepolongan Mungkin itu Iya Iya Itu aja mungkin Oke Baik Thank you dokter Jeff Kita lanjut Oke Dipersilahkan Kepada nyonya rumah saat ini Sebenarnya sudah lengkap Yang disampaikan oleh dokter Jeff Sebenarnya sudah lengkap Jadi memang tidak bisa dipisahkan Dikembalikan terdefinisi sehat Bahwa sehat itu tidak hanya Tidak sakit fisik Tapi juga Ada well-being Fisik, mental, dan sosial Dari seseorang Jadi Untuk mendapatkan sebuah Kondisi sehat Semua Aspek itu harus terpenuhi Nah tapi problemnya adalah Saling kait-mengkait Antara fisik Dan mental Seseorang Makanya ada saya Dan ada dokter Jeff Untuk Kita menceritakan Dari aspeknya kita Dan juga menceritakan Dari aspek Kesehatan jiwanya Jadi Karena saling kait-mengkait Maka Harus Dijaga Keduanya Bisa hanya Menjaga kesehatan fisik saja Tapi juga Bagaimana menjaga Kesehatan mental Nah kalau Menjaga kesehatan Fisik tadi Sudah dijelaskan Oleh dokter Jeff Saya juga menjelaskan Bahwa Untuk kesehatan mental Tidak bisa kita hanya Sekali-sekali aja Pengen Hari ini Menjaga kesehatan mental Itu tidak bisa Terapi relaksasi Bernafas dalam Itu harus dilakukan Secara rutin Kemudian Kemudian Bagaimana Untuk kita Menjalankan Resiliensi Dan lain sebagainya Coping Strategi Manajemen Stress Yang tadi sudah Dijelaskan Itu harus Dijalankan Secara Terus-menerus Tidak bisa Pada saat Lagi kepingin Jadi harus ada Konsistensi Dan juga Kontimuitas Daripada upaya Kita Untuk menjaga Kesehatan jiwa Kalau belum mulai Boleh Mulai besok Kamu mulai Dan mengkurasi Kira-kira Self-care Idea saya Apa ya Supaya Saya tetap Sehat jiwa Di masa pandemi Dan pada saat Yang bersama Saya juga Sehat fisik Sehingga Mampu Menghadapi Pandemi Oke Thank you Dr. Nova Buat take home Message-nya Yang luar biasa Sekali ya Semoga bisa Menjadi Masukannya Buat sahabat Saya semuanya Kalau dari Saya sih Saya ingin Mengutip Yang tadi Di slide show-nya Dr. Nova Start to write Three things You are grateful Fulfur Karena ini Sering kita lupa Apa yang membuat Kita bersyukur Buat semua Sahabat sehat Yang mendengarkan Malam hari ini Tolong Tuliskan Tiga Hal Yang Anda Syukuri Dalam hidup Anda Saat ini Karena kita Bisa lihat Banyak orang Yang mungkin Di luar sana Tidak punya rumah Tidak punya tempat tinggal Kita tentunya Harus bersyukur Kita masih punya tempat tinggal Walaupun di tengah Pandemi Yang seperti ini Walaupun dengan Gaji Yang mungkin Dipotong 75% Tapi kita Masih bisa Shopping Online Masih bisa Dancing Alat TikTok Itu Suatu hal Yang harus Kita syukuri Karena Tidak di band Melakukan itu Ada tiga hal Ada tiga hal Dr. Rosa Yang membuat Grateful Dr. Rosa Dr. Jeff Dr. Nova Dr. Nova Dr. Nova Dr. Nova Yang mungkin masih ada Ingin berkonsultasi Misalnya mau secara online Bisa juga dibantu dengan Chat di whatsappnya Pro Sehat Di 0811 18 16 800 Atau juga bisa tadi ya Follow IGnya Dr. Nova dan juga Dr. Jeff Ada tertera di layar di bawah ini IGnya Dr. Nova At true underscore noriu Atau Dr. Jeff At Dr. Jeff Alois Bisa dilihat di bawah Layar Youtube Anda Dan sekian pada Malam hari ini ya Jadi mulai besok Mulailah dengan pikiran yang positif Dan Lakukan dengan hati yang Setiap hari jalani hari itu dengan hati Yang penuh rasa syukur Oke baik sekian dari kami Pada malam hari ini Terima kasih buat sahabat sehat yang Semua sudah menyaksikan acara Malam hari ini Semoga bisa menjadi sumber inspirasi Buat Anda semua Dan memberikan makna yang positif Sudah di hari-hari yang berikutnya Oke terima kasih Bye 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 bye